Kekuatan alam terekam dalam formasi suan ayah tua Kamu tidak serius sama sekali Suai kecil mendengus Dia biasanya suka membolat balik formasi suan dengan santai Dapat dikatakan bahwa dia tahu lebih banyak tentang formasi suan daripada Muyu Kekuatan alam tidak sepenuhnya tercatat dalam formasi suan Itu hanya menyebutkan satu atau dua kalimat, kata Muyu Saat Deadwood Daddy merekam formasinya Ia sering merasa ada beberapa hal yang terlalu sederhana dan tidak perlu direkam Jadi seluruh buku ini dipenuhi dengan formasi mendalam yang tidak dapat dipahami orang Dia memang menyebutkan kekuatan alam Tapi dia tidak berbicara tentang bagaimana membimbing kekuatan alam untuk membentuk sebuah formasi Di halaman 1967 baris 3 paragraf 6 katanya semuanya bisa diatur, termasuk manusia Suai kecil terkadang konyol, tapi terkadang ingatannya sangat bagus Itu terutama karena dia memiliki memori fotografis, tetapi Muyu tidak Dia hanya memiliki kemampuan deduksi yang sangat kuat Muyu tidak terlalu suka membaca buku, karena setiap buku yang ditulis ayah Deadwood sangat tebal Hanya buku, formasi suan, saja yang tebalnya 15 cm Ukurannya setengah dari meja, dan ternyata sangat berat Meskipun ingatannya tidak buruk, itu tidak mencapai tingkat ingatan fotografis Setidaknya, dia tidak bisa mengingat dengan jelas halaman mana dan paragraf mana, tapi dia ingat kalimat ini Jadi, semuanya bisa diatur, Tuan Lu juga mengatakan ini kepadaku sebelumnya Tidak hanya Master Lu, formasi surgawi Dao juga menyebutkannya, kata Muyu Dia pernah menerima semua warisan formasi surgawi Dao, tetapi ada banyak hal yang perlu dia pahami sendiri Muyu tidak pernah kekurangan bahan untuk mengatur formasi, jadi dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan alam dan tidak menyelidikinya Namun hari ini, dia mengetahui bahwa formasi yang dibuat oleh Tuan-nya sebenarnya menggunakan kekuatan alam Jadi dia tidak punya pilihan selain memperlakukan kekuatan alam dengan baik Poin kunci dari kalimat ayah Deadwood adalah, melibatkan manusia, kata suai kecil dengan serius Termasuk manusia, Muyu mengerutkan kening, manusia juga merupakan bagian dari alam Dia sepertinya menyadari sesuatu di dalam hatinya Ia segera memejamkan mata dan mengeluarkan energi spiritualnya dengan pola yang teratur Dia dengan cermat mengamati situasi energi spiritual dan terkejut menemukan bahwa energi spiritualnya sepertinya telah kehilangan sesuatu yang tidak berwujud Namun, hal ini tidak melemahkan energi spiritualnya sama sekali Seolah-olah barang yang diambil itu tidak berguna Hal-hal yang tidak berwujud ini perlahan-lahan ditarik keluar dan diintegrasikan ke dalam formasi susunan, membuatnya semakin solid Meski tidak signifikan, itu tetap mengejutkan Muyu Apakah ini kekuatan alam? Muyu menggunakan tangannya untuk menyentuh batu mengambang di sampingnya Dia dengan serius merasakan perubahan pada batu tersebut dan menemukan bahwa sebagian dari batu tersebut sepertinya telah diambil Dia tidak bisa memahaminya, tapi itu pasti ada Formasi susunan ini dapat mengubah segala sesuatu yang memasuki formasi susunan menjadi kekuatan alam Saat kita masuk, kita menjadi bagian dari fondasi formasi susunan Namun, karena efeknya sangat kecil, kita tidak dapat merasakannya, little kata Marsikal Kita juga telah menjadi kekuatan alam Bisakah formasi arai diatur seperti ini? Muyu mengangguk sambil berpikir Dia menghitung distribusi formasi susunan dalam pikirannya dan menemukan bahwa tidak hanya batu-batu di sekitarnya Tetapi seluruh lembah pemakaman caotik dan bunga, pohon, burung, dan binatang di sekitarnya Dan bahkan kekuatan penghancur yang mengerikan di penghalang surga dan bumi semuanya telah menjadi dasar dari formasi susunan Teknik susunan yang aneh ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya Formasi susunan ini diisi dengan kekuatan alam, sehingga akan lebih mudah bagi Anda untuk mempelajari kekuatan alam, kata Marsikal kecil Biasanya, Muyu selalu ingin belajar cara menggunakan kekuatan alam untuk mengatur susunan Tetapi kekuatan alam terlalu ilusi Sangat sulit baginya untuk memahaminya Sekarang dia berada dalam formasi susunan yang menggunakan kekuatan alam sebagai fondasinya Itu memang merupakan kesempatan bagi Muyu untuk memahami kekuatan alam Muyu mulai memahami kekuatan inkorporeal Hal semacam itu hanyalah ilusi namun nyata Selama dia bisa mengendalikannya, dia bisa menghadapi situasi di depannya Alam adalah semacam penampilan yang riang, santai, dan nyaman Tidak perlu menyembunyikan apapun dengan sengaja Segalanya berjalan sebagaimana mestinya Segala sesuatu di dunia ini mempunyai sisi sebenarnya Dan kekuatan yang ditunjukkan oleh sisi itu adalah kekuatan alam Muyu mengosongkan pikirannya dan jatuh ke dalam kondisi ringan Entah itu energi spiritual di sekelilingnya, pecahan batu, atau kekuatan penghancur tirani dari penghalang langit dan bumi Semuanya adalah bagian dari alam Dia tidak mengandalkan kesadarannya untuk mengendalikannya Sebaliknya, dia membiarkan segalanya bergerak sesuai keinginannya Kekuatan untuk mempertahankan gerakan semacam ini berasal dari diri mereka sendiri Inilah yang perlu dipahami Muyu Dia perlu memandu kekuatan itu dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri Marsikal kecil merasa bosan sampai mati di sampingnya Dan mulai memakan kaki ayam panggang dengan pil firestone Dia langsung melemparkan tulang-tulang yang telah digerogoti Hingga bersih ke penghalang langit dan bumi di luar celah formasi susunan Tulang-tulang itu langsung berubah menjadi ketiadaan Menangani sampah itu mudah dan efektif Dragonfin menguap, mengayunkan ekornya, dan mulai tidur dengan kelopak mata terkulai Semua ini terasa sangat menyenangkan Kekuatan yang tak kasat mata namun besar itu berkeliaran dengan penuh semangat, mengalir Jadi begitu Energi spiritual hitam dan putih di tubuh Muyu terus mengalir Kekuatan nyaman dan bebas dalam energi spiritual mulai melonjak dengan gembira Kekuatan alam di sekelilingnya juga beresonansi dengan energi spiritual di tubuh Muyu dan mulai dibimbing ke sisinya oleh Muyu Pola susunan berubah menjadi 8 trigram dan mulai berputar di bawah kaki Muyu Dia mulai mencoba menggunakan kekuatan lemah ini sebagai dasar susunannya dan membuat susunan pengacak suara King Yan yang sederhana Dia baru saja memanggil seorang King Yan, tetapi sebelum King Yan bisa meninggalkan telapak tangannya, itu berubah menjadi ketiadaan dengan suara, uci, yang lembut Kekuatan alam yang dikumpulkan Muyu tidak dapat memberikan kekuatan yang cukup untuk mempertahankan arah pengacak suara King Yan Dia mencoba beberapa teknik susunan secara berurutan dan menyadari bahwa teknik tersebut tidak dapat mencapai efek yang diinginkan Aneh, dari mana masalahnya? Muyu bingung, mengapa gurunya bisa menggunakan kekuatan alam sebagai dasar susunannya, tapi dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik susunan yang paling dasar Dia mulai merenungkan waktu terjadinya efek kekuatan alam Sayangnya, kekuatan alam selalu kurang, dan dia tidak dapat memahami sedikitpun pemahaman itu Tidak, kekuatan alam terlalu misterius Saya tidak tahu apa-apa tentangnya Sekalipun saya bisa merasakan keberadaannya, saya tidak bisa menggunakannya secara wajar Muyu menggelengkan kepalanya Faktanya, dia hanya menghabiskan seperempat jam untuk menemukan kekuatan alam yang ilusi Ini sudah sangat menantang surga Hanya saja formasi Feng Hao Shen terlalu muskil, dan tidak mungkin mempelajari kekuatan alam paling dasar dari formasi muskil Jika Feng Hao Shen secara pribadi dapat menunjukkan kepada Muyu formasi sederhana yang dikelola oleh kekuatan alam Maka dia akan memahami di mana keseimbangan antara kekuatan alam dan formasi tersebut Meskipun Muyu tidak bisa mengendalikan kekuatan alam, dia setidaknya memahaminya sedikit Itu bisa dianggap pemula Suai kecil mengibaskan ekornya dan berkata, bagaimanapun, ini tergantung pada pemahamanmu sendiri Jika kamu tidak dapat memperbaiki susunan yang kuat ini, kamu setidaknya perlu menggunakan teknik susunanmu sendiri untuk menghentikan orang masuk dari penghalang surga dan bumi Siapkan beberapa barisan pembunuh yang kuat di luar untuk membuat mereka mundur Muyu mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara Namun, meskipun dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mengukir garis guna memperbaiki pola susunan ini Dia dapat menggunakan pola susunannya sendiri untuk menghentikan pelebaran celah tersebut Bagaimana dengan ini? Saya mungkin juga menyiapkan mirror image array di celah dalam array Lain kali jika monster bertanduk bersayap daging ingin masuk dari sini, mereka harus menerobos mirror image array dan memberi mereka pelajaran Muyu berpikir sejenak, mirror image array meninggalkan kesan mendalam padanya Susunan ini memungkinkan orang masuk dari mana saja dan keluar dari mana saja Versi lengkap dari mirror image array sangat kuat Muyu tahu cara mengaturnya Selama dia mengatur pintu masuk mirror image array di celah di depannya, maka saat berikutnya dia bertemu monster seperti Akatsuki yang ingin masuk Monster itu akan menerobos ke dalam mirror image array Kemanapun ia pergi, ia akan berjalan kembali ke celah tersebut dan tidak akan mampu mengambil langkah maju Kamu bisa mengatur array pembunuh pembalikan langit dan bumi di array bayangan cermin Terakhir, gunakan jarum hujan bunga pir untuk menyajikannya, diikuti dengan guntur bergulir Suai kecil menyarankan sambil mengusap tinjunya Mengapa kamu tidak menggunakan citramu yang tinggi untuk mengintimidasi musuh Muyu tertawa Itu ide yang bagus Suai kecil menganggup penuh semangat Muyu mengangkat bahu tak berdaya Kemudian, dia menambahkan pedang ki yang kuat ke dalam mirror image array Suai kecil mengajukan diri untuk bertanggung jawab atas array pedang guntur jatuh langit gelap Mengingat petir adalah musuh dari air mayat mata air kuning, Muyu setuju Setelah mengaturnya, dia menambahkan beberapa lapisan formasi pertahanan yang tidak bisa dihancurkan di belakang mirror image array Selama basis formasi cukup kuat dan pola formasi cukup stabil, tidak perlu khawatir akan rusak dengan kekerasan Muyu menghabiskan banyak upaya untuk mengatur formasi ini Keterampilan formasinya jauh di atas Akatsuki Bahkan Akatsuki pun tidak akan bisa lepas dari formasi ini Muyu selesai mengatur semuanya Dia melihat untuk terakhir kalinya pada formasi kuat yang ditinggalkan oleh tuannya sebelum meninggalkan caotik Burial Valley Kemana kita akan pergi selanjutnya? Dragonfin bertanya dengan mata setengah terbuka Ke pulau hantu, tapi kita perlu tahu cara menuju ke sana dulu Kata suai kecil Ini adalah sebuah masalah Hanya Adipati Naga Merah yang mengetahui lokasi pulau hantu itu Muyu tidak tahu Karena ini pulau, pasti di tepi laut Ayo kita ke laut dan lihat apakah ada yang aneh Kami bahkan mungkin menemukan jejak orang-orang dari gerbang neraka dan diam-diam mengikuti mereka Kata Muyu Tapi tidak lama setelah Muyu meninggalkan caotik Burial Valley Di luar formasi di dasar caotik Burial Valley Cahaya yang menyala-nyala tiba-tiba melintas-melintasi penghalang langit dan bumi yang tak terbatas Kemudian, sesosok tubuh perlahan muncul dari cahaya Penghalang langit dan bumi memiliki kekuatan sobek yang mengerikan Yang dapat menghancurkan tubuh seseorang dalam sekejap Tapi orang yang tiba-tiba muncul ini berjalan di penghalang langit dan bumi seolah sedang berjalan-jalan Dia terbang di penghalang langit dan bumi dan sepertinya telah menemukan sesuatu Dia secara bertahap mendekati formasi di dasar caotik Burial Valley Dia menggunakan tangannya untuk menyentuh pola formasi Pola formasi dengan lembut menjentikan tangannya Dia terbang mengitari formasi besar dan melihat celah yang diciptakan oleh Akatsuki Dia lalu masuk Pedang guntur jatuh langit gelap suai kecil Dengan teriakan ke kanak-kanakan, sosok suai kecil tiba-tiba muncul Pedang surgawi biru dengan kekuatan guntur menebas sosok itu Tapi orang ini hanya memulurkan tangan dan meraih pedang surgawi biru Pedang surgawi biru kecil suai yang tampak mendominasi tidak layak disebutkan di tangannya Roh pedang Jian Ying Chen Feng Apakah Jian Ying Chen Feng ada di dekat sini? Angka itu sangat terkejut Dia berjalan mengelilingi seluruh formasi Formasi yang dibentuk oleh Mu Yu tidak berguna melawannya Dia dengan mudah melewatinya Klan Yue dan Istana Lapis Ketiga Sepertinya Langit Lapis Ketiga akan berganti pemilik Jian Ying Chen Feng Pada akhirnya kamu tetap kalah Surga Lapisan Ketiga bukan lagi milikmu 592 Mu Yu meninggalkan Chaotik Burial Fali dan kembali ke Akademi Dia meminta Xiao Fei untuk mendapatkan peta topografi Pegunungan Moyun Faktanya, penggarap tidak menggambar keseluruhan Pegunungan Moyun Terutama kawasan tepi laut Itu sangat tidak jelas Hanya ada beberapa gunung yang bergulung dan kemudian laut Bahkan tidak ada rambu jalan atau jalan kecil Peta ini adalah peta paling detail yang ditemukan Xiao Fei Peta lainnya bahkan tidak menandai tepi laut Penggarap tidak suka berkumpul di tepi pantai karena umumnya tinggal di Pegunungan Terlebih lagi, binatang iblis tinggal di hutan Pegunungan Kulit, tulang, dan roh iblis dari binatang iblis itu adalah bahan untuk membuat perlengkapan sihir Oleh karena itu, wilayah aktivitas para penggarap berada di dekat kota-kota di hutan Pegunungan Mu Yu terbang ke arah timur Pegunungan Moyun Mu Yu ingat duke naga merah berkata bahwa pulau hantu itu berada di laut timur Orang-orang dari gerbang neraka pergi ke pulau hantu Mu Yu juga ingin pergi ke pulau hantu untuk Deadwood Daddy Mu Yu, kamu tidak tersesat, kan? Xiao Sui bertanya dengan malas di bahu Mu Yu Mu Yu berkeliaran untuk waktu yang lama dan melihat peta untuk waktu yang lama Dia berkata dengan ragu, menurutku tidak Tidak memiliki arah adalah hal yang memalukan dalam hidup Mu Yu Indera pengarahannya terlalu buruk Dia sering keluar jalur, bahkan jika dia melihat peta, dia tidak akan dapat menemukan arah utara Tidak ada pilihan, tidak ada yang bisa digunakan saat terbang di udara Apalagi dia belum familiar dengan bidang ini Dia ingin mengandalkan matahari untuk menentukan arah, tapi hari ini mendung Saya pikir kita harus pergi ke timur Ya, cara ini, Mu Yu menunjuk ke suatu arah dan berkata Sepertinya kita tersesat lagi, Long Teng berkata dengan pasti Mu Yu berdumam, aneh Kemarin cerah, mengapa matahari begitu malu hari ini Itu lucu, dia dibesarkan di pegunungan Moyun Namun ada banyak tempat di pegunungan Moyun yang belum pernah dia kunjungi Seperti petani lainnya, dia tidak tinggal di dekat laut Bukankah kamu menggunakan kayu jiwa dewa untuk mengendalikan Gui Hong Yu Cobalah rasakan potongan kayu jiwa ilahi itu, kata Xiao Suai Untuk itu Gui Hong Yu harus berada dalam jarak tertentu Jika dia terlalu jauh, aku tidak akan bisa merasakannya Mu Yu melintasi gunung yang tinggi dan melihat cakrawala di kejauhan Laut tak berujung bergulung lembut Dia benar-benar menemukan laut Lihat-lihat, sudah ku bilang padamu kalau indera pengarahanku meningkat akhir-akhir ini Mu Yu membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga Dari jauh, dia bisa melihat beberapa desa nelayan di bawah Ia melihat beberapa nelayan masih menjemur jaring ikan di pekarangan rumahnya Ada juga beberapa perahu nelayan yang hanyut di pesisir pantai Beberapa penduduk desa sedang memperbaiki talinya Sekarang sudah malam, dan perahu-perahu nelayan mulai kembali Apakah menurutmu orang-orang dari gerbang neraka sudah berlayar? Apakah mereka pergi dengan perahu atau terbang? Xiao Sui bertanya dengan rasa ingin tahu Mereka seharusnya pergi dengan perahu? Saya ingat Adipati Naga Merah mengatakan bahwa pulau hantu ini tidak dapat dicapai tanpa bimbingan khusus Mereka perlu merasakan perubahan arus laut untuk menemukannya Mereka tidak bisa merasakan perubahan arus laut saat terbang di angkasa Mu Yu berspekulasi Lalu bagaimana kita tahu arus mana yang harus diikuti? Long Teng bertanya Mu Yu juga memikirkan masalah ini Dia harus mengikuti orang-orang dari gerbang neraka untuk mencapai pulau hantu Itu berarti hal terpenting saat ini adalah menemukan jejak orang-orang dari gerbang neraka Karena orang-orang dari gerbang neraka pasti pergi dengan perahu Maka pasti ada nelayan di dekatnya yang akan meminjamkan perahu kepada mereka Itu seharusnya merampok Mu Yu tidak dapat membayangkan orang-orang dari gerbang neraka akan dengan sopan meminjam perahu dari para nelayan Mu Yu secara khusus mendarat di luar desa untuk menunjukkan kesopanannya Dia berjalan ke desa nelayan dengan berjalan kaki Dia menemukan seorang nelayan dan bertanya apakah ada orang berpakaian hitam yang datang untuk merampok perahu baru-baru ini Namun, jawaban yang diterimanya negatif Tidak ada hal aneh yang terjadi di area ini Kalaupun ada, bisa jadi mercusuar di tepi laut itu diterbangkan angin kencang beberapa waktu lalu Ada mercusuar yang sangat tinggi di tepi laut Mercusuar ini digunakan untuk memandu para nelayan yang terlambat dan pulang terlambat Setiap malam, seseorang akan naik ke puncak mercusuar dan membakar sebum binatang iblis kelas 1 Iyu Rabit Setelah sebum tersulut, cahaya yang dipancarkan Rabit Shark memiliki daya tembus yang besar di malam hari Cahaya ini bisa dilihat dari jarak 10 km Tentu saja mercusuar itu tidak aneh Namun, mereka tidak menemukan jejak orang-orang dari gerbang neraka Ini mengejutkan Mu Yu Mungkinkah orang-orang dari gerbang neraka benar-benar terbang langsung ke Pulau Hantu? Jika kita tidak dapat menemukan orang Jepang, bagaimana kita bisa sampai ke Pulau Hantu? Suai kecil bertanya Ayo pergi ke pantai dan mencari mereka Jika mereka melaut dengan perahu, maka mereka pasti meninggalkan jejak di pantai, kata Mu Yu Mu Yu mencari di pantai tetapi tidak menemukan jejak apapun Dia melihat banyak nelayan berkumpul dan mulai berbicara tentang anekdoter kini Kemudian, dia mendengar seorang wanita parubaya berkata dengan lantang Semuanya, awasi anak-anak dengan cermat Saya mendengar bahwa anak-anak di desa-desa di pantai timur diculik kemarin lusa Benar-benar, siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu Ku dengar itu adalah beberapa soul rapper dari dunia bawah Lagi pula, beberapa orang di desa itu meninggal, kata wanita parubaya itu Mu Yu sedikit mengernyit Soul rapper dari dunia bawah Dia mendengarkan sebentar dan menemukan bahwa wanita parubaya itu menyebutkan sosok berpakaian hitam dengan asap keluar dari tubuhnya Dia langsung yakin bahwa itu adalah orang-orang dari gerbang neraka Sepertinya Mu Yu menemukan tempat yang salah Orang-orang dari gerbang neraka tidak tinggal di tempat ini, melainkan di pantai lain Ia bertanya kepada wanita parubaya tersebut tentang arah desa nelayan tempat anak-anak hilang dan bergegas menyusuri pantai ke arah yang ditunjuk wanita parubaya tersebut Mu Yu terbang sekitar 15 menit Tiba-tiba, aura kayu jiwa ilahi di tubuh Gui Hong Yu memasuki pikiran Mu Yu Aku akhirnya menemukanmu, itu tidak mudah Mu Yu bisa merasakan bahwa kayu jiwa ilahi berjarak sekitar 30 km jauhnya Ini berarti orang-orang dari gerbang neraka belum pergi Dia terbang lebih lama dan merasakan aura dingin unik orang-orang dari gerbang neraka dalam kegelapan Dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat Kayu jiwa ilahi di tubuh Gui Hong Yu seperti lampu di kegelapan, membimbing Mu Yu Dia dengan hati-hati mendekati daerah itu Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi Semacam tentakel tiba-tiba muncul dari kegelapan dan melilit pinggang Mu Yu Mu Yu terkejut Pedang bayangannya segera menebas tentakelnya, tapi tentakelnya tidak terpotong Sebaliknya, pedang bayangan menebas tentakelnya seolah-olah mengenai aliran air Jangan pergi ke sana Suara familiar terdengar di telinga Mu Yu Mu Yu terkejut Lalu, kegembiraan muncul di wajahnya Kyaosue Tak perlu dikatakan lagi, roh air Kyaosue telah melingkari pinggang Mu Yu Roh air Kyaosue menarik Mu Yu kembali Mu Yu tidak menolak Dia diseret ke sisi Kyaosue Jangan pergi ke sana Orang-orang dari gerbang neraka telah menyiapkan jebakan untukmu Ikutlah denganku, kata Kyaosue lembut Lalu, dia membawa Mu Yu ke arah tertentu Mereka berhenti di depan sebuah gubuk terbengkalai di kaki gunung Di bawah sinar bulan, Mu Yu dapat dengan jelas melihat bahwa gubuk itu sangat bobrok Bagian dalamnya gelap bulita dan tertutup debu Sepertinya itu akan runtuh dengan sedikit sentuhan Namun, Mu Yu mengerutkan kening Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gubuk itu tidak sederhana Ada aura samar di sekitarnya Seseorang telah memasang kamuflas aneh di sekitar gubuk Ini bisa mencegah orang lain memata-matanya Jika seseorang tidak masuk, mustahil menemukannya Kyaosue berbalik dan tersenyum pada Mu Yu Kita bertemu lagi Wow, kakak perempuan Kyaosue menjadi lebih cantik lagi Si tampan kecil tanpa malu-malu terjun ke pelukan Kyaosue Kyaosue mengulurkan tangan rampingnya dan memusap kepala si tampan kecil Kyaosue saat ini berada di lapisan ketiga tahap pemutusan roh Dia mengenakan gaun kuning hari ini Dia tampak bersih dan rapi, seperti bunga teratai di air Dia masih sangat tenang Kyaosue, kenapa kamu ada di sini? Mu Yu juga mengungkapkan senyuman Dia sudah lama tidak bertemu Kyaosue Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini Dia ingin memeluk Kyaosue Tetapi dia melihat si tampan bertindak merusak pemandangan Kita akan pergi ke pulau tertentu Bagaimana denganmu? Apakah anda ingin pergi bersama orang-orang dari gerbang ngeraka? Kyaosue memandang Mu Yu Hubungannya dengan Mu Yu sangat aneh Beberapa hal sulit dijelaskan Ya, kita akan pergi ke pulau hantu Mu Yu menganggup Dia berpikir bahwa dia harus mengirim si tampan dan longteng pergi suatu hari nanti Kyaosue mengetuk pintu kayu Kemudian pintu kayu itu tiba-tiba berubah menjadi sekat air Seluruh rumah tiba-tiba berubah tampilannya Itu berubah menjadi cangkang kura-kura besar Itu tidak disebut pulau hantu Itu Sebelum Kyaosue selesai berbicara Energi roh yang menakutkan tiba-tiba menimpa Mu Yu dan Kyaosue Keduanya langsung ditarik ke dalam cangkang penyu Kyaosue, aku sudah menyuruhmu keluar dan berpatroli Mengapa kamu membawa kekasih kecilmu kembali? Suara malas Raja Iblis Keraputi terdengar di telinga Mu Yu Mu Yu terlempar ke sudut Dia sangat marah Monyet berbulu tua, apa kamu gila? Tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut? Bukankah kamu dipanggil oleh istana tiga kali lipat? Mu Yu ingat lelaki tua itu berkata bahwa istana tiga kali lipat sedang mengumpulkan banyak ahli Raja Iblis Keraputi juga ikut berangkat Semua monster di cangkang kura-kura memandang Mu Yu Ada total sepuluh aura tidak bersahabat Jelas sekali, bocah manusia yang berani berbicara kepada Raja Iblis Agung mereka seperti ini sangatlah tidak sopan Bocah nakal, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua Apa itu istana tiga kali lipat? Anda ingin memanggil saya sebagai petarung? Bermimpilah Raja Iblis Keraputi sedang duduk di kursi di tengah rumah Dia sedang makan biji melon Kakinya berada di atas meja, dan kakinya gemetar Dia selalu memiliki penampilan yang arogan dan sulit diatur Mu Yu merasa cara dia menggoyangkan kakinya sangat menyebalkan Selain Raja Iblis Keraputi dan Kyaosue, ada sepuluh monster lain di dalam rumah Empat dari mereka berada di tahap integrasi tubuh, dan enam di tahap jiwa terputus Mu Yu juga mengenal salah satu dari mereka Itu adalah pangeran kecil dari monster Raja, Long Sinyun Long Sinyun berada di lapisan surgawi ke-9 dari alam Doppelganger Ketika dia melihat Mu Yu, dia tidak terlalu senang karena dia menyukai Kyaosue Kenapa kalian semua bersembunyi di dalam cangkang kura-kura seperti pengecut? Mu Yu melihat sekeliling dan tidak bisa tidak bertanya Mu Yu tidak panik Meski monyet tua berburu ini selalu sangat menyebalkan, setidaknya dia tidak punya niat buruk Pengecut apa? Apakah seorang pengecut memprovokasi anda? Bocah, apakah kamu mendekati kematian? Seorang lelaki tua berkulit putih di sebelah Raja Iblis Keraputi menegur dengan marah Mu Yu memandang orang tua itu Kultifasi orang tua ini berada pada tahap integrasi tubuh, tetapi dia terlihat sedikit familiar Kura-kura tua, jangan marah Mu Yu hanya bercanda Kyaosue dengan cepat pergi untuk menghibur Mu Yu Pada saat yang sama, dia menjelaskan kepada Mu Yu Mu Yu, kita semua berada dalam cangkangnya Kali ini, kita harus bergantung padanya untuk pergi ke Pulau Suci Pulau Suci, dimanakah itu? 593 Kura-kura bodoh, adikmu Namaku Dui Ding Tian Kura-kura tua sangat marah hingga kedua kumisnya mencuat Dia jelas ingat Mu Yu Ketika mereka berada di lapisan surga kedua, dia dan bos lu merasa terganggu oleh Mu Yu untuk waktu yang lama Setiap kali mereka bertemu, dia akan menyapa mereka dengan cangkang penyu dan tongkat, dan kemudian sebagian besar laut akan menguap Tahun itu, permukaan laut di lapisan langit kedua turun 1 cm Dui Ding Tian, Mu Yu menyentuh hidungnya, namanya terdengar agak aneh Ketika Mu Yu terjebak di lapisan surga kedua, dia ingin menggunakan susunan teleportasi ras iblis untuk kembali ke lapisan surga ketiga Sayangnya, dia bertemu dengan dua penjaga keras kepala di Pulau Iblis yang menolak melepaskannya Mereka secara paksa menundanya selama satu tahun Keduanya adalah bos lu dan penyu tua Nak, kenapa kamu ada di sini? Lu tua bertanya dengan suara yang dalam Raja Iblis Keraputi bertanya dengan malas, kenapa? Apakah kalian saling kenal? Leluhur tua, anak ini ingin kembali ke lapisan surga ketiga dari lapisan surga kedua Tapi kami menolaknya, jawab bos lu dengan hormat Mu Yu masih marah ketika memikirkan hal ini Kedua orang yang tidak dapat diandalkan ini telah berurusan dengannya selama setengah tahun sebelum memberitahunya bahwa dia dapat kembali ke lapisan surga ketiga melalui mata energi spiritual Pada saat itu, kedua orang ini masih merupakan jiwa iblis yang menjaga Pulau Iblis Dia tidak menyangka bahwa mereka akan sampai ke lapisan surga ketiga dalam keadaan hidup dan sehat Raja Iblis Keraputi juga sangat tidak puas dengan kelancangan Mu Yu Nak, apakah kamu dan para bajingan dari gerbang neraka itu punya ide tentang Pulau Suci kita? Pulau Suci, bukankah itu disebut Pulau Hantu? Mu Yu bertanya Hantu, Pulau itu adalah Pulau Suci Ras Iblis kita Raja Iblis Keraputi memarahi begitu saja Mu Yu terlalu malas untuk memperhatikan Raja Iblis Keraputi Dia berjalan ke samping, menarik kursi, dan duduk Dia bertindak seolah-olah dia familiar dengan tempat ini Tapi penyutua tidak senang Dia berkata dengan sengit, Nak, beraninya kamu berbicara dengan leluhur tua kita Berengsek, akulah yang menyelamatkan leluhur tuamu Kalau tidak, monyet tua berbulu itu pasti sudah lama ditangkap oleh orang-orang gerbang neraka Kata Mu Yu terus terang Jangan bicara omong kosong Beraninya kamu menghina leluhur tua kami Anda sedang mendekati kematian Kura-kura tua membanting meja dan berdiri Baiklah, berhentilah berdebat Bajingan itu merusak pemandangan Tapi itu semua berkat dia Raja Iblis Keraputi tidak merasa ada yang memalukan tentang hal itu Seseorang telah menyelamatkannya Jadi tidak ada yang perlu disangkal Kura-kura tua dan bos rusak saling berpandangan Meskipun keduanya diselamatkan oleh Raja Iblis Keraputi Menggunakan teknik rahasia dan terlahir kembali dengan bantuan binatang iblis Mereka tidak mengetahui masalah ini Mu Yu melanjutkan Kamu bilang orang-orang dari gerbang neraka akan pergi ke pulau mu Jika itu milik anda Mengapa anda baru berpikir untuk mencarinya sekarang? Karena Wajah Raja Iblis Keraputi memerah Dia memarahi Itu bukan urusanmu Dia teringat duke Crimson Dragon mengatakan bahwa pulau hantu adalah sisa perang antara manusia dan iblis Jika itu masalahnya Maka itu bukanlah milik iblis murni Aku tahu Kamu juga tidak tahu apapun tentang tempat itu, kan? Mu Yu tiba-tiba Menganggapnya lucu Pulau Iblis jelas merupakan wilayah orang-orang dari gerbang neraka Tapi Raja Iblis yang bermartabat sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang wilayahnya sendiri Kiao Sui berkata Pulau Suci adalah wilayah Raja Iblis Laut Yu Jiang Dia juga salah satu dari sepuluh Raja Iblis Agung kita Namun, wilayahnya berada di laut Bahkan di masa lalu Kita tidak akan bisa untuk menemukannya tanpa panduan khusus Jika kita ingin mencapai Pulau Suci Raja Iblis Laut Yu Jiang Kita harus naik perahu dan mengandalkan panduan khusus Sepuluh Raja Iblis masing-masing memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu Mereka hanya akan bersatu dalam soal hidup dan mati Sama seperti Kota Kekaisaran Elang Gurun Raja Iblis Gurun Iblis lain tidak dapat menerobos masuk Raja Iblis Keraputi awalnya adalah pemuasa surga lapisan kedua Sedangkan Raja Iblis Laut Yu Jiang adalah pemuasa kegunungan Moyun Sebenarnya, hal ini tidak sulit untuk dipahami Sama seperti delapan sekte Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat melihat sekte lain Raja Iblis secara alami juga sama Menurut perkenalan Kiao Sui Pulau Raja Iblis Laut Yu Jiang sangat misterius Pulaunya tidak dapat ditemukan tanpa perahu Meskipun Anda terbang di atas pulaunya dari langit Biasanya, jika Raja Iblis ingin saling memunjungi Mereka membutuhkan perantara Tapi ras Iblis hampir punah beberapa ribu tahun yang lalu Jadi perantaranya sudah lama hilang Tidak bisakah kita bertanya pada binatang Iblis di laut? Mu Yu bertanya Kamu pikir kita belum mencobanya? Sayangnya, binatang Iblis di laut terlalu bodoh Tidak ada satupun yang tahu jalannya Yang tahu jalan biasanya berada di kedalaman laut Susah sekali menemukannya Raja Iblis Keraputih memarahi dengan marah Sudah beberapa ribu tahun berlalu Dan tidak ada Iblis laut yang hidup selama itu Tentu saja, mereka tidak akan tahu Berapa banyak yang kamu ketahui tentang rencana gerbang neraka? Mu Yu bertanya Berapa banyak yang Anda tahu? Tahukah Anda cara menuju pulau saudara ke-6 Yu Jiang? Raja Iblis Keraputih bertanya Mu Yu memandang Kiao Sui Kiao Sui mengatakan bahwa orang-orang dari gerbang neraka Sengaja memasang jebakan untuknya Dia merenung dalam waktu lama Pada saat itu, kayu jiwa ilahi pelacak Gui Hong Yu datang ke sini Yang berarti orang-orang dari gerbang neraka pasti mengetahui bahwa dia mengendalikan Gui Hong Yu Untungnya, Kiao Sui menghentikannya tepat waktu Jika tidak, dia tidak akan tahu harus berbuat apa Monyet tua berbulu, kamu dan Yu Jiang sama-sama Raja Iblis Pernahkah kamu ke tempatnya sebelumnya? Bagaimana Anda bisa lupa jalan menuju tempatnya? Kata Mu Yu Saya belum pernah ke sana sebelumnya Saya mabuk laut Raja Iblis Keraputih berkata dengan sederhana Tidak merasa malu sama sekali Mabuk laut, lalu kenapa kamu ada di sini kali ini? Mu Yu menganggapnya sedikit lucu Sebagai Raja Iblis, orang ini sebenarnya mabuk laut Kemudian, dia teringat bahwa dia pernah takut ketinggian di masa lalu Sekarang, dia masih memiliki pemahaman yang buruk tentang arah Tidak ada seorang pun yang sempurna Hanya orang-orang dengan kekurangan yang bisa mencapai hal-hal besar, bukan? Kura-kura kecil bilang aku tidak akan mabuk laut di dalam cangkang kura-kuranya Jadi aku datang Raja Iblis Keraputih melirik ke arah penyutua Patriark, jangan khawatir Saya jamin dengan hidup saya tidak akan ada turbulensi Kura-kura tua berkata dengan hormat Ekspresinya sangat serius Bahkan Mu Yu pun menganggapnya sedikit lucu Raja Iblis Keraputih melirik Mu Yu dan tiba-tiba mengerutkan kening Dia menatap Mu Yu dengan jahat Nak, kenapa kamu memiliki aura pelayan Iblis pendamping Desert Eagle, Ghost Falcon? Apa? Raja Iblis Elang Gurun Ekspresi Old Turtle dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka semua menatap Mu Yu Meskipun Raja Iblis melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri Di dalam hati para Iblis Sepuluh Raja Iblis Agung adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat Otoritas Raja Iblis efektif terhadap semua Iblis Apakah ada yang salah dengan hidungmu? Baru pada saat itulah Mu Yu ingat bahwa dia sepertinya telah membawa Ghost Falcon kembali ke Desert Eagle Royal City Namun, dia tidak berencana mengatakannya dengan lantang Sayangnya, Mu Yu masih belum tahu untuk apa Ghost Falcon itu Tampaknya itu adalah sampah Pokikan Teriakan aneh datang dari universe in sleep milik Mu Yu Itu adalah suara Ghost Falcon yang dicuri Mu Yu dari Tian Busi dan para Iblis di Desert Eagle Royal City Mu Yu sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi Idiot ini telah terperangkap di dalam kristal darah selama ini Dia tidak tahu bagaimana cara melepaskannya Jadi dia membiarkan Ghost Falcon mengurus dirinya sendiri Dia hampir melupakan orang ini Dia tidak menyangka hal itu akan keluar sekarang dan menimbulkan masalah baginya Dia tahu tidak ada gunanya menyembunyikannya sekarang Dia hanya mengeluarkan kristal darah dan melemparkan Ghost Falcon ke Raja Iblis Keraputi Lagipula dia tidak bisa menyimpannya Selain itu, hal ini tidak berguna Kaulah yang mencurinya Long Sing Yun melihat kristal darah di tangan Raja Iblis Keraputi Lalu menatap Mu Yu dengan kaget dan marah Ya, aku mencurinya Bagaimana, Mu Yu tidak mau menyangkalnya sama sekali Pada saat itu, para Iblis dan orang-orang dari gerbang bintang jelas lebih kuat daripada Mu Yu Yang berada di tahap keluar tubuh Tapi siapa sangka yang mendapat manfaatnya adalah Mu Yu Yang memiliki budidaya terendah Raja Iblis Keraputi dengan dingin mendemus dan berkata Sing Yun, pada saat itu, kamu membawa para elit klanmu dan bergegas Kamu memberitahuku bahwa seorang anak laki-laki dengan basis budidaya yang tak terduga mencuri Ghost Falcon Jangan bilang padaku bahwa yang disebut basis budidaya tak terduga adalah orang ini Pada saat itu, itu benar Long Sing Yun sangat marah sampai akar giginya gatel Dia memelototi Mu Yu, tapi Mu Yu mengabaikannya Ekspresinya masih acuh tak acuh seperti biasanya Raja Iblis Keraputi mengetuk kristal darah Ghost Falcon tiba-tiba memekik lagi Seolah sedang berkomunikasi dengan Raja Iblis Keraputi Wajah Raja Iblis Keraputi tiba-tiba dipenuhi rasa terkejut Yang kemudian berubah menjadi serius Sosok Raja Iblis Keraputi melintas Dan dia meraih kerah baju Mu Yu Astaga, monyet tua berburu Apa yang kamu lakukan? Kamu bilang, Mu Yu sangat marah Monyet tua berburu ini kecanduan menindasnya Kamu tahu di mana Hai Dong Ching di segel Dan kamu pernah melihatnya sebelumnya Raja Iblis Keraputi menatap Mu Yu dengan dingin Apa? Kamu tahu di mana Raja Iblis elang pasir di segel Semua Iblis berdiri, wajah mereka garang Mu Yu merasa dia benar-benar berada dalam kekacauan Ghost Falcon adalah binatang terkutuk Mu Yu biasanya melupakan keberadaannya Siapa sangka ia akan mengadu ke monyet tua berburu di saat seperti ini Selain itu, hati Raja Iblis elang pasir telah diambil oleh Siang Nan Bahkan jika mereka dapat menemukan di mana Raja Iblis elang pasir di segel Tidak mungkin mereka membiarkan dia datang ke sini Jadi bagaimana jika aku tahu Anda tidak bisa menyelamatkannya Mu Yu memelototi Raja Iblis Keraputi Di mana itu, Raja Iblis Keraputi bertanya dengan suara rendah Apakah binatang kecil itu tidak tahu? Mu Yu sedang berpikir untuk memberi pelajaran pada Ghost Falcon Setiap kali dia mengeluarkannya, Ghost Falcon akan mematuknya dengan marah Itu tidak memberinya informasi apapun Sekarang, pihaknya langsung melaporkannya Dia ingin menguliti Ghost Falcon hidup-hidup Ia hanya merasakan aura Haidong Ching Tapi tidak mengetahui lokasi pastinya Anda harus memberitahu saya lokasinya Kata Raja Iblis Keraputi dengan tegas Bagaimana jika aku tidak memberitahumu? Hal yang paling dibenci Mu Yu adalah ancaman Gila, dia selalu bertingkah seperti orang idiot Itu sangat menjengkelkan Kalau begitu aku akan Wajah Raja Iblis Keraputi penuh dengan niat membunuh Semua iblis menatap Mu Yu Selama Raja Iblis Keraputi memberi perintah Mereka akan menerkam Mu Yu dan menangkapnya di tempat Bunuh aku Mu Yu tidak takut Raja Iblis Keraputi akan mengambil tindakan terhadapnya Dia satu-satunya yang tahu di mana Haidong Ching disegel Sekarang, dia berada di atas angin Raja Iblis Keraputi tiba-tiba mengubah topik dan berkata Jika kamu tidak memberitahuku Maka kamu bisa melupakan menjadi menantuku Semua iblis tertegun sejenak Mereka mengira Raja Iblis Keraputi akan mengatakan sesuatu yang memejutkan Yang akan membuat Mu Yu memohon kematian dan mengubah abunya menjadi pupuk dalam pot Namun, ternyata inilah hal pertama yang keluar dari mulutnya Sial, saya tidak peduli jika Anda tidak menginginkan saya Mu Yu marah pada tua tak tahu malu ini Setiap hari, dia tanpa malu-malu ingin menjadi ayah mertuanya Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya Raja Iblis Keraputi menoleh ke arah Kyaosue dan berkata Putri, kekasih kecilmu sangat tidak berperasaan Aku juga tidak menyukainya Mengapa aku tidak menamparnya sampai mati saja Mendengar ini, Mu Yu segera berkata Tidak, Kyaosue, bukan itu maksudku Bahkan jika aku bersamamu, itu tidak ada hubungannya dengan monyet tua ini Mu Yu terdiam Mu Yu tidak menyangka Kyaosue akan melakukan hal seperti itu Mu Yu segera menoleh ke arah Kyaosue dan berkata Bukan itu maksudku Jadi kamu ingin menikah denganku Wajah Kyaosue memerah Ah, bukan itu maksudku Maksudku adalah, Mu Yu sedikit malu Maksudmu kamu tidak ingin menikah dengan Kyaosue Sepertinya kamu masih memiliki kesadaran diri Kamu tahu bahwa kamu tidak layak menjadi menantuku Raja Iblis Keraputi dengan malas mengangkat ke lopak matanya F.C., apakah kau tidak bisa mengurangi narsisnya Dasar monster tua, dari mana kamu mendapat kepercayaan diri untuk berpikir bahwa aku akan menjadi menantumu Mu Yu merasa semakin dia mencoba menjelaskan, dia menjadi semakin bingung Biasanya dia tidak kalah saat berdebat dengan orang lain Namun saat menghadapi monster berumur seribu tahun, dia masih sedikit kurang, apalagi melibatkan Kyaosue Paman Ape, jangan mempersulit dia Aku tidak ada hubungannya dengan dia Jika Anda memaksanya seperti ini, dia tidak akan mengatakan apapun Kyaosue sudah terbiasa dengan godaan sehari-hari Raja Iblis Keraputi Tapi meski begitu, dia masih sedikit tersipu Apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Kamu bila, bunuh aku atau lepaskan aku Jangan menarik pakaian ku tanpa alasan Mu Yu benar-benar tidak sabar dengan Raja Iblis Keraputi Monster tua yang tidak tahu malu ini pantas dikalahkan Raja Iblis Keraputi dengan ganas melepaskannya dan bertanya Dimana Ger Falcon itu Apakah kamu mencari Yu Jiang atau Ger Falcon? Mu Yu merapikan pakaiannya Lalu, dia bertanya-tanya mengapa nama Ger Falcon dan Yu Jiang begitu aneh Kata, Jiang, jelas berarti wilayah Tapi itu adalah Raja Iblis Laut Ger Falcon, sebaliknya, adalah Raja Iblis Gurun Itu adalah pembalikan total Saya ingin menemukan keduanya Apakah Anda mengerti? Kata Raja Iblis Keraputi dengan sungguh-sungguh Mu Yu melirik Iblis-Iblis bermusuhan di sekitarnya Dia tidak akan sebodoh itu mengungkapkan lokasi Raja Iblis Elang Pasir Segel Hai Dongqing Ini adalah kartu truf, dan dia tidak bisa menggunakannya dengan santai Kalau begitu ketika kita menemukan Yu Jiang Aku secara pribadi akan membawamu mencari Ger Falcon Kata Mu Yu santai Faktanya, dia juga perlu meminjam kekuatan Raja Iblis Keraputi untuk menghadapi penduduk Gerbang Gol Kali ini, dia mendengar bahwa pelindung Gerbang Gol, Sang Raja Hantu, telah datang Dengan budidaya Raja Hantu, mungkin hanya Raja Iblis Keraputi yang bisa menekannya dengan kuat Raja Iblis Keraputi mendengus dingin Baik, aku akan mempercayaimu untuk saat ini Jika kamu melakukan trik apapun, kamu bisa melupakan menjadi menantuku seumur hidupmu F-Asterisk Cek, orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan 594 Wajah Mu Yu penuh garis hitam Dia dengan paksa menekan keinginan untuk menyerang Raja Iblis Keraputi Ketika dia memiliki kekuatan di masa depan, dia akan memberi pelajaran pada pria tak tahu malu ini Momomomong, monyet berbulu tua, apa kamu kenal monster bernama Akatsuki? Sepertinya itu datang dari dunia lain Terakhir kali orang-orang dari Gerbang Raka datang ke sini untuk mengambilnya Itu terlihat sangat mirip dengan orang-orang dari ras iblismu Mu Yu bertanya Raja Iblis Keraputi adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, jadi dia pasti mengetahui sesuatu Apa? Anda bilang Akatsuki datang ke lapisan surga ketika Wajah Raja Iblis Keraputi tiba-tiba berubah Ketika Raja Iblis Keraputi mendengar nama Akatsuki, wajahnya berubah drastis Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Mu Yu Melihat ekspresi Raja Iblis Keraputi, sepertinya dia sangat takut pada Akatsuki Namun, Raja Iblis Keraputi selalu tidak takut Kenapa dia bereaksi seperti itu ketika mendengar nama Akatsuki? Kamu pernah melihat Akatsuki? Raja Iblis Keraputi bertanya dengan serius Ya, tapi air mayat mata air kuning milik orang itu telah kami rawat Lalu, dia dibakar sampai mati oleh matahari Mu Yu masih merasa tidak bisa berkata-kata Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dasar lembah pemakaman masal untuk merusak susunan besar yang dibuat oleh bayangan pedang dan angin debu Kemudian, dia menyelinap masuk melalui lubang kecil Pada akhirnya, bahkan sebelum dia bisa menimbulkan masalah, dia telah ditangani oleh matahari Raja Iblis Keraputi menggelengkan kepalanya Akatsuki tidak akan mati begitu saja Ceritakan padaku detail adegan saat itu Mu Yu ragu-ragu sejenak Dia melihat ekspresi Raja Iblis Keraputi sepertinya tidak bercanda Jadi, dia ragu-ragu sejenak Kemudian, dia berpikir tidak ada yang perlu disembunyikan tentang masalah ini Jadi, dia memberitahu Raja Iblis Keraputi semua yang terjadi saat itu Termasuk hal-hal aneh yang menimpa penduduk desa, manusia kayu, air mayat mata air kuning di lembah pemakaman caotik, dan hilangnya orang mati di dalam peti mati Monster macam apa Akatsuki itu? Itu bisa berubah menjadi manusia Apakah itu setan? Mu Yu bertanya Akatsuki bukan salah satu dari kita iblis, dia juga bukan makhluk cakrawala ketiga atau cakrawala kedua Kamu tidak perlu tahu siapa dia untuk saat ini Singkatnya, kita harus berhati-hati dalam hal ini Anda beruntung Akatsuki masih dalam tahap pemulihan Jika tidak, Anda akan menjadi salah satu anggotanya di Yellow Springs Course Water Kata Raja Iblis Keraputi sambil mengerutkan kening Tapi itu sudah meledak di bawah sinar matahari Mu Yu mengangkat bahu Siapa sangka monster bertanduk bersayap daging yang begitu kuat memiliki fobia terhadap sinar matahari Matahari membunuh Akatsuki karena Akatsuki belum beradaptasi dengan lingkungan surga ketiga Ia akan hidup kembali Tidak, saya harus kembali dan menyelesaikan masalah ini Raja Iblis Keraputi memandang ke arah anggota klan Iblis lainnya dan memerintahkan Saat aku tidak ada, kalian akan mengikuti perintah Gui Dingtian dan Lu Xiong Shan Apakah kalian mendengarku? Ya, semua binatang Iblis menjawab dengan hormat Mu Yu tercengang Aku hanya menyebutkan Akatsuki dan kamu ingin pergi Bukankah itu terlalu tidak bertanggung jawab? Bagaimana jika saya berbohong? Masalah Akatsuki bukanlah lelucon Jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri Mustahil bagi Anda untuk mengetahui begitu banyak detail di usia Anda Lagi pula, masalah Akatsuki bukanlah masalah sepele Benar atau tidaknya hal ini, saya harus pergi ke lembah pemakaman massal untuk memverifikasinya Raja Iblis Keraputi melirik Mu Yu untuk terakhir kalinya Tanpa menjelaskan apapun, dia meninggalkan cangkang kura-kura dan menghilang Sial, tanpa yang mulia hantu Anda di gerbang raka Bagaimana kami akan menghadapinya? Mu Yu mengejarnya dan berteriak Tapi Raja Iblis Keraputi telah bergabung ke dalam malam yang luas Dia berjalan kembali dengan murung dan melirik binatang Iblis yang masih memusuhi dia Terlalu malas untuk berkata apapun, dia menarik kursi ke sudut dan duduk Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kehadiran Raja Iblis Keraputi dalam perjalanan ke Pulau Iblis ini Setidaknya dia tidak perlu mengkhawatirkan yang mulia hantu Namun, Raja Iblis Keraputi menjadi nerotik dan pergi begitu dia mendengar nama Akatsuki Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menghentikan rencana gerbang raka Mu Yu pergi ke Pulau Iblis untuk mencari cara memperbaiki luka jiwa ayah Deadwood Pemimpin pohon tua berkata bahwa jiwa di Pulau Iblis dapat memberi makan jiwa manusia Orang-orang gerbang raka pergi ke Pulau Iblis tidak hanya untuk ribuan jiwa iblis dan manusia Tetapi juga untuk Raja Sirene Yu Jiang Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Bagaimanapun, dia hanya ingin melakukan sesuatu yang baik Mu Yu, istirahatlah di sini sebentar Aku masih harus keluar dan memastikan keamanan lingkungan sekitar Di saat yang sama, aku juga akan memantau pergerakan orang-orang gerbang raka Kiao Sui memberikan si tampan kecil kepada Mu Yu dan tersenyum Mengapa ada begitu banyak pria di sini? Apakah mereka membutuhkan gadis sepertimu untuk berpatroli? Mu Yu mengerutkan kening Kiao Sui mengangkat roh air di tangannya dan berkata, laut adalah medan perangku Apakah kamu lupa? Dia bisa mengendalikan air Ini adalah laut Jika ada pergerakan orang-orang di gerbang raka Dia bisa mengetahuinya dengan jelas Aku akan pergi bersamamu Mu Yu berdiri Dia tidak ingin tinggal bersama sekelompok binatang iblis Jangan pergi dulu Jika kamu perlu ikut dengan kami Kami harus memastikan sesuatu Kata Bos Lu Mu Yu mendengus dan duduk lagi Kiao Sui memegang tangan Mu Yu dan berbisik Jangan khawatir Mereka tidak akan mempersulit Anda Mu Yu mengangguk Tangan Kiao Sui sangat hangat Membuat hatinya yang suram terasa sedikit lebih baik Dia menyeringai dan berkata Hati-hati Kiao Sui pergi Tapi pandangan Long Sing Yun tertuju pada Mu Yu Kiao Sui baru saja memegang tangan Mu Yu Biasanya Bahkan seorang pangeran bangsawan seperti dia tidak akan bisa menyentuh tangan Kiao Sui Namun bocah manusia ini justru berani menyentuh tangan Dewinya Wajahnya begitu bengkok hingga hampir pecah Nak, apakah kamu ingin mengikuti kami ke Pulau Suci? Kura-kura tua bertanya sambil memutar-mutar janggutnya Aku tidak tertarik dengan Raja Goblin Lautmu Aku hanya tertarik pada orang-orang di gerbang neraka Mu Yu berkata tanpa daya Kura-kura tua dan Bos Lu saling berpandangan Mereka memiliki kesan mendalam terhadap Mu Yu Pada saat itu, Mu Yu hanyalah seorang kultifator tahap jiwa kecil yang baru lahir Mereka direcoki oleh Mu Yu selama setengah tahun sebelum Kura-kura tua memberitahunya bahwa dia bisa kembali melalui sumur roh kilain Tetapi pada saat itu, mereka tidak tahu bahwa Mu Yu telah menyelamatkan Raja Iblis Keraputi Sekarang setelah mereka mengetahuinya, mereka memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Mu Yu Ketika mereka berada di lapisan kedua surga Mereka dimurnikan menjadi jiwa iblis untuk melindungi lapisan kedua Pulau Iblis Surga Pulau itu adalah tempat sumur roh ki berada Itu adalah tempat penting bagi setan untuk melakukan perjalanan antara lapisan surga kedua dan ketiga Berbeda dengan Pulau Iblis di sini Kura-kura tua dan Bos Lu adalah dua barang antik tua Mereka tahu banyak tentang masa lalu, jadi Raja Iblis Keraputi memikirkan cara untuk membawa mereka keluar dari surga lapisan kedua Kalau begitu, tahukah kamu bagaimana menuju ke Pulau Suci? Bos Lu bertanya Mu Yu menggelengkan kepalanya Mungkin hanya Adipati Naga Merah yang tahu cara menuju Pulau Iblis Namun Adipati Naga Merah menghilang setelah insiden Dui Suanyu Dia seharusnya berada di tangan orang-orang gerbang neraka sekarang Huff, maka tidak ada gunanya bagimu untuk mengikuti kami Anda hanya akan menyeret kami ke bawah Long Sinyun mencibir Mu Yu memandang Long Sinyun dengan tidak sabar Apa? Lalu apa gunanya kamu? Apakah Anda akan menyuruh kami berkeliling dan berbicara? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Long Sinyun berkata dengan marah Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Aku bahkan tidak takut pada monyet tua berbulu Kenapa aku harus takut pada bajingan sepertimu? Kamu pikir kamu siapa? Mu Yu tidak menyukai pangeran kecil klan Iblis Yang terlalu percaya diri ini Hanya karena dia adalah keturunan Raja Iblis Naga Azure Ekornya hampir mencapai langit Saat itu, dia dengan mudah dikalahkan oleh lagu pengantar tidur Simen Wuji Dia benar-benar tidak tahu dari mana rasa superioritasnya berasal Nah, dia bukan cucuku Dia cucu leluhur Naga Hijau Kura-kura tua dengan baik hati mengingatkan Mu Yu menggaruk kepalanya Melihat kura-kura tua begitu serius Dia menyadari bahwa dia tidak boleh menggunakan hewan Untuk memarahi orang di masa depan Hentikan omong kosong itu Aku tidak akan membiarkan manusia bergabung dengan kita Manusia terlalu lemah dan egois Ketika saatnya tiba Kita bahkan tidak akan tahu apakah mereka melarikan diri dan mengkhianati kita Long Sinyun memandang Mu Yu dengan provokatif Mu Yu tidak ingin membuang waktu dan langsung keluar Dia tidak bisa diganggu oleh setan Dia tidak berencana untuk bergantung pada mereka sejak awal Tapi Long Sinyun tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan arogan Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Enyahlah Mu Yu berkata dengan tenang Katakan padaku keberadaan Raja Iblis Elang Pasir Dan bersumpah tidak akan pernah muncul di hadapan Kyaosue lagi Kalau begitu aku akan melepaskanmu Long Sinyun menyipitkan matanya dan berkata Long Sinyun selalu menyukai Kyaosue Tapi Kyaosue selalu acuh tak acuh padanya Apalagi setelah kembali dari surga kedua Dia semakin merindukan Mu Yu Biasanya Raja Iblis Keraputi suka menggoda Kyaosue dan Mu Yu Meskipun Raja Iblis Keraputi selalu kasar kepada Mu Yu Long Sinyun tahu bahwa karena Mu Yu telah menyelamatkan Raja Iblis Keraputi Raja Iblis Keraputi masih mengakui Mu Yu di dalam hatinya Sebagai pangeran kecil dari para shifter Dia tidak bisa mendapatkan gadis yang disukainya Atau persetujuan Raja Iblis Keraputi Dia sangat frustrasi sehingga dia ingin mencari masalah dengan Mu Yu untuk waktu yang lama Bagaimana jika aku tidak setuju? Mu Yu mengerutkan kening Ini wilayahku Kamu tidak punya pilihan Aura tahap jiwa terpisah sembilan langit Long Sinyun tiba-tiba menyebar dan mengalir ke Mu Yu Mencoba memaksa Mu Yu untuk patuh Namun, Mu Yu tidak tergerak Tekanan Long Sinyun tidak mempengaruhinya sama sekali Dia memandang Long Sinyun dengan acu-ta'acu dan kemudian melirik shifter lain di sekitarnya Dia menemukan bahwa selain bos Lu dan Kura Kura Tua Para shifter lainnya sedang memandangnya dengan ejekan Kura Kura Tua berkata Sinyun, jangan kasar Dia adalah penyelamat Raja Iblis Keraputi Karena kita berhutang padanya, kita tidak bisa memperlakukannya dengan kasar Long Sinyun menunjukkan senyuman palsu dan berkata Kura Kura Tua, aku sedang memikirkan para pemindah Kalian berdua bukan anggota surga ketiga Jadi lebih baik jika kalian tidak mengganggu urusanku Meskipun Raja Iblis Keraputi menyuruh semua orang untuk mendengarkan bos Lu dan penyutua sebelum dia pergi Bagaimana Long Sinyun yang arogan bisa peduli pada kedua orang ini Anda, kata penyutua dengan marah Namun, bos Lu menghentikan penyutua dan menggelengkan kepalanya tanpa suara Status Long Sinyun di shifter sangat mulia Mereka bukanlah shifter sejak awal, jadi tidak peduli seberapa tinggi senioritas mereka Mereka tidak bisa dibandingkan dengan pangeran cilik Selain itu, ini adalah masalah pribadi Long Sinyun Menyinggung perasaannya tidak akan ada gunanya bagi mereka Apa, kamu berani sombong saat Raja Iblis Keraputi tidak ada di sini? Atau karena Anda mendapat dukungan dari orang-orang ini? Mu Yu menunjukkan senyum lucu Dia tidak takut akan masalah Meskipun masalah sering datang kepadanya, dialah yang terbaik dalam menyelesaikannya 595 Raja Monster Naga Hijau memiliki banyak anak dan cucu Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, jadi dia memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya Namun, keturunannya tidak abadi, juga bukan naga murni Jadi, untuk mendapatkan naga murni, dia harus terus berkembang biak Hanya ada sedikit naga di dunia ini Demi mewariskan warisan keluarganya, Raja Monster Naga Hijau dikawinkan dengan monster jenis lain Namun tidak ada satupun keturunannya yang mampu mewarisi tubuh naga tersebut Ayah Long Sing Yun adalah naga banjir, dan ibunya adalah piton pengumpul roh Dia memiliki tubuh seekor naga piton, namun keturunan naga sejati miliknya mencapai 90% Dia sangat dekat dengan naga sejati Selain itu, dia sangat berbakat dalam budidaya, sehingga dia sangat disukai oleh Raja Monster Naga Hijau Dia biasanya adalah seorang tiran di antara para monster, dan tidak ada yang berani melawan keinginannya Selain Kiao Sui, dia meremehkan manusia lain Bahkan ketika dia secara tidak sengaja kalah dari Simen Wu Ji, dia mengira itu karena dia ceroboh Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak berpikir dia akan kalah dari pemuda manapun Namun, karena Mu Yu telah menyelamatkan Raja Iblis Keraputi dan memiliki hubungan yang tidak jelas dengan putri kecil ras iblis Kiao Sui, reputasi Mu Yu di antara ras iblis sangat gemilang Mu Yu tidak mengetahui hal ini, tapi Long Sing Yun sangat tidak senang Apalagi Raja Monster Keraputi sering membandingkan Mu Yu dengan monster lainnya, jadi Long Sing Yun mencari kesempatan untuk membuktikan dirinya Mu Yu selalu duduk di rumah, menunggu pot jatuh menimpa kepalanya Dia tidak tahu bahwa Long Sing Yun memiliki berbagai macam emosi ketika dia menyerangnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak suka diancam Saat Long Sing Yun menyerang, dia menghilang dan muncul di belakang Long Sing Yun Tangannya terbungkus energi spiritual saat dia menebas punggung Long Sing Yun Bang! Long Sing Yun bereaksi dengan cepat Ketika dia merasakan hilangnya Mu Yu, sisik naga ilusi muncul di punggungnya Dia menghadap telapak tangan Mu Yu dan membuat jarak antara dia dan Mu Yu Sangat cepat, Long Sing Yun terkejut Mu Yu hanya berada di alam jiwa terpisah tingkat ke-7, sedangkan Long Sing Yun berada di alam jiwa terpisah tingkat ke-9 Namun, pertarungan pertama mereka nampaknya setara Tak satu pun dari mereka yang lebih unggul Mu Yu juga sangat terkejut Sisik naga yang muncul di tubuh Long Sing Yun sangat kuat Mereka lebih sulit dari yang diperkirakan Mu Yu Anehnya serangannya tidak bisa menembus sisik naga Tapi di hadapanku, tidak ada gunanya seberapa cepat pun kamu Long Sing Yun berteriak Kedua lengannya yang tebal tiba-tiba tertutup lapisan sisik naga hitam Tangannya berubah menjadi cakar naga yang bersinar dengan cahaya hitam Kedua cakar naganya saling berbenturan, menciptakan percikan api Itu seperti besi hitam yang tidak bisa dihancurkan Mereka bahkan menciptakan riak di udara seolah-olah akan merobek kehampaan Long Sing Yun sudah mendekat Kedua cakar naganya kuat dan mendominasi Mereka meninggalkan bayangan di udara saat mereka menyerang organ vital Mu Yu Setiap serangan berakibat fatal Tubuh Mu Yu mungkin akan terkoyak oleh cakar naga yang menakutkan itu 8 trigram muncul di bawah kaki Mu Yu Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di sekitarnya Kemudian, dia tanpa rasa takut menghadapi Long Sing Yun secara langsung Saat dihadapkan dengan cakar naga yang menakutkan itu Mu Yu langsung mengeluarkan pedang klon bayangan dari riak di udara Pedang ki yang ganas ditembakkan Bayangan pedang bersinar dengan cahaya dingin dan menebas cakar naga Ding Sepasang cakar naga itu sangat kuat Sebanding dengan senjata dewa Energi pedang Mu Yu yang melonjak tersangkut di tangannya Dan dia benar-benar merobeknya dengan kekuatan kasar Long Sing Yun sama sekali tidak takut dengan pedang ki Mu Yu Cakar naga itu telah meningkatkan kekuatannya beberapa tingkat Bakat Long Sing Yun bukan hanya untuk pertunjukan Dia juga berada di tingkat ke-9 dari tahap percabangan divinity Manusia yang membudidayakan diri sendiri mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap cakar naganya Mereka bahkan mungkin terkoyak olehnya Dia memang punya hak untuk bangga Namun, Mu Yu tidak menggunakan kekuatan penuhnya Dia baru saja menguji kekuatan Long Sing Yun Penghancuran pedang ki tidak berarti apa-apa Kecepatan Long Sing Yun tidak lebih lambat dari kecepatan Mu Yu Bahkan jika Mu Yu bisa menggunakan formasi konstelasi biduk untuk melarikan diri tepat waktu Long Sing Yun masih akan menyusulnya Cakar naga itu dipenuhi dengan niat membunuh Dia ingin merobek Mu Yu menjadi dua Kedua sosok itu terjalin di dalam cangkang penyutua Menciptakan serangkaian bayangan Untungnya, cangkang penyutua sangat kuat dan dia berada pada tahap sintesis bentuk Oleh karena itu, pertarungan antara Long Sing Yun dan Mu Yu tidak meninggalkan bekas apapun di cangkangnya Cangkang kura-kura memiliki mekanisme tersembunyi Dari luar tampak seperti rumah bobrok, tetapi di dalam sangat luas Terutama ketika Long Sing Yun dan Mu Yu bertarung, cangkang kura-kura tiba-tiba menjadi setinggi puluhan meter Mereka telah memindahkan semuanya, hanya menyisakan ruang kosong bagi mereka berdua untuk menggunakan keterampilan mereka Pada saat ini, Long Sing Yun menyadari bahwa cakar naganya sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat menjatuhkan Mu Yu Wajahnya menjadi gelap, auranya tiba-tiba melonjak Lalu, tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan Dia mengumpulkan semua energi spiritual di tubuhnya di lengannya Kemudian, aura agung meledak ke arah Mu Yu Namun, cahaya dingin muncul di mata Mu Yu Ki hitam dan putih menghilang dalam sekejap Tanda formasi melonjak sekali lagi Tangan Mu Yu membentuk segel yang rumit Selanjutnya, riak muncul di depannya Seluruh pribadinya menjadi agak ilusi Serangan mengerikan Long Sing Yun terjadi di depan Mu Yu dalam sekejap mata Itu semakin dekat dan dekat dengan Mu Yu Kali ini, Mu Yu tidak memilih untuk menghindar Dia hanya menyaksikan dengan tenang saat Long Sing Yun mengayunkan serangan kuatnya ke arahnya Setan di dekatnya dapat dengan jelas melihat bahwa Mu Yu telah dikurung oleh Serangan Long Sing Yun Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri Mereka bahkan bisa melihat adegan Mu Yu terkena cakar dan terkoyak Namun, serangan Long Sing Yun semakin mendekati Mu Yu Itu hanya sedikit melenceng Semakin dekat, semakin tidak bisa mengenai tubuh Mu Yu Jaraknya sangat dekat, namun sepertinya ada jurang di antara mereka yang tidak bisa diseberangi Formasinya begitu dekat, namun jauh berbeda Itu bisa mengubah jarak di sekitar pengguna Itu bisa membungkus serangan musuh di area yang sangat kecil di depan penggunanya Tampaknya berada dalam jangkauan, tetapi tidak dapat disentuh Mengandalkan formasi yang kuat ini, Mu Yu secara bertahap melemahkan serangan sombong Long Sing Yun sampai benar-benar dilenyapkan Lalu, dia melompat dan menendang Ia melewati formasi dan mendarat di dada Long Sing Yun, membuatnya terbang Semua iblis terkejut, menurut pendapat mereka, Long Sing Yun, yang berada di tahap pemutusan roh surga ke-9, jauh lebih kuat dari Mu Yu dalam hal budidaya dan aura Namun, Mu Yu berhasil mengirim Long Sing Yun terbang dengan formasi yang gesit Long Sing Yun dengan cepat menstabilkan tubuhnya di udara Wajahnya sangat gelap, dia tidak menyangka serangan pastinya tidak akan berhasil di depan Mu Yu Terutama ketika dia diusir oleh Mu Yu di depan banyak setan Ia merasa martabatnya telah dihina Nak, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu baik Wajah Long Sing Yun sedingin es Tubuhnya bergetar, kemejanya tiba-tiba terlepas, memperlihatkan dada berototnya Apa-apaan ini, kalau mau berantem ya berantem saja Kenapa malah buka baju kalau tidak suka Si tampan kecil dimarahi Namun, Long Sing Yun tiba-tiba melonjak ke langit Tubuhnya tegak Kemudian, seluruh tulang dan persendian di tubuhnya mulai bergerak seolah-olah sedang dicairkan dan ditempa kembali Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi naga hitam yang agung Aura naganya yang kuat langsung menyerang seluruh cangkang kura-kura Aura sakral dan agung menyelimuti semua orang Sebenarnya, ini bukanlah naga hitam Itu adalah ular piton naga Meskipun bertubuh naga, kepalanya adalah ular piton yang ganas Selain dua tanduk kecil di kepalanya, seluruh kepalanya adalah ular piton Selain itu, ada empat cakar naga di bawah perutnya Itu tidak terlihat seperti ikan yang keluar dari air Setelah Long Sing Yun berubah menjadi wujud aslinya Semua iblis terintimidasi oleh auranya meskipun itu bukan naga sungguhan Mereka semua mundur beberapa langkah dan memandangnya dengan kagum Naga adalah eksistensi yang sangat kuat Itu adalah kepercayaan iblis Raja iblis naga hijau adalah pemimpin dari sepuluh raja iblis Yang mulia bisa membuat semua iblis gemetar dari lubuk hati mereka Sebagai keturunan raja iblis naga hijau Keturunan naga sejati Long Sing Yun yang mulia telah mencapai 90% Tidak ada yang berani melihatnya secara langsung Long Sing Yun membuka mulutnya yang berdarah Nafas naga hitam keluar dari mulutnya Itu bergegas menuju Muyu dengan suara angin dan buntur Nafas naga Long Sing Yun telah mencapai tingkat serangan alam kombinasi Itu secepat kilat Itu merobek kekosongan dan tiba di atas kepala Muyu dalam sekejap Muyu tahu bahwa begitu dekat Namun dunia terpisah tidak dapat menahan nafas naga yang begitu menakutkan Kakinya berkedip dan dia berteleportasi Namun, Long Sing Yun sudah memunci aura Muyu Begitu Muyu muncul, nafas naga mengikutinya seperti bayangan Muyu sepertinya mempermainkan Long Sing Yun Tiba-tiba, senyuman muncul di wajahnya Gaya kelima dari sembilan traksi pedang surgawi Raungan naga jatuh ke langit Perwujudan, ilusi, padat Muyu meraih udara dan mengeluarkan pedang klon bayangan Itu langsung berubah menjadi ribuan bayangan pedang Semua bayangan pedang berkumpul di udara dan berubah menjadi naga biru yang terbuat dari pedang ki Ia meraung ke langit Kepala naga besar dari bayangan pedang menelan nafas naga hitam Long Sing Yun Pedang dingin ki yang menggigit langsung menghancurkan nafas naga itu Bayangan pedang berbentuk naga milik Muyu tidak menghilang Sebaliknya, itu mengelilingi Muyu Itu juga memancarkan aura naga yang mendominasi Apa? Seekor naga yang terbuat dari pedang Semua iblis dikejutkan oleh pedang ki yang mendominasi Muyu Mereka tidak menyangka Muyu menggunakan niat pedangnya untuk menciptakan naga biru yang agung Ini jelas merupakan tantangan bagi Long Sing Yun Kita harus tahu bahwa Long Sing Yun sama sekali bukan naga Namun, niat pedang Muyu telah berubah menjadi naga dari fraksi arai Mata Long Sing Yun hendak menyemburkan api Dia selalu bangga dengan 90% garis keturunan naga sejati miliknya Namun, satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak memiliki kepala naga yang lengkap Sekarang, Muyu telah menggunakan niat pedangnya untuk menciptakan naga untuk melawannya Ini merupakan penghinaan terang-terangan baginya Sepertinya kamu bukan naga murni Muyu terkekeh Dia hanya ingin memprovokasi orang ini Dia tidak ingin dia berpikir bahwa dia lebih unggul karena dia adalah keturunan Raja Iblis Naga Azure 596 Long Sing Yun meraum dan membuka mulutnya lebar-lebar Nafas keras keluar dari mulutnya lagi Lima bayangan naga asli muncul di nafas Mereka saling terkait satu sama lain dan bergegas menuju Muyu dengan kekuatan yang tak terhentikan Kelima hantu naga ini adalah naga sungguhan, dan aura mereka cukup mendominasi Bahkan Muyu tidak berani meremehkan aura yang melanda Meskipun Long Sing Yun pernah dikalahkan oleh lagu pengantar tidur si Men Sao Hai di masa lalu Itu karena Long Sing Yun masih belum berpengalaman Inilah kekuatan sejatinya Namun, kehendak pedang Muyu mengendalikan Azure Dragon miliknya secara langsung Pedang ki yang kuat dan sombong melesat ke segala arah Langsung menghancurkan lima nafas naga Namun, naga yang dibentuk oleh pikiran pedangnya juga tidak berubah menjadi apapun Nafas Long Sing Yun memang kuat Muyu tidak berada di atas angin Cacing tanah besar, orang ini sepertinya cacing tanah sepertimu Kata si tampan kecil Long Teng juga melihat tubuh naga berkepala ular milik Long Sing Yun dan berkata dengan nada meremehkan Dia bukan siapa-siapa Dia adalah cacing gelang Cakarnya tidak sekeras milikku Apakah kamu serius? Anda adalah sepotong kayu Jangan biarkan dia mencabik-cabikmu dengan cakarnya Si tampan kecil tertawa Kekuatannya sama sekali tidak murni Tidak semurni milikku Beraninya dia mengatakan dia adalah seekor naga Sial, saya tidak tahan lagi Long Teng berkata dengan marah Itu adalah kebenarannya Setidaknya Muyu yakin akan hal itu Long Sing Yun juga memiliki aura naga yang kuat Namun, aura naga ini tidak sekuat aura Long Teng Cacing tanah besar Menurutku kamu masih terlihat lebih baik Setidaknya kamu adalah naga yang utuh Dia hanyalah seekor cacing Little Handsome memberikan penilaian yang sangat jujur Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Long Teng mendengus dengan arogan Muyu juga tidak menyukai tubuh bibrida Long Sing Yun Rasanya canggung tidak peduli bagaimana dia melihatnya Hei, Long Sing Yun, kamu bahkan tidak terlihat seperti naga Mengapa kamu begitu bangga dengan identitasmu? Apa gunanya memamerkan kekuatanmu? Muyu bertanya sambil tersenyum Long Sing Yun berteriak dengan arogan Manusia bodoh Hanya ada satu naga sejati di dunia ini Dan aku adalah makhluk yang paling dekat dengan tubuh naga asli kakekku Saya memiliki 90% garis keturunan naga sejati kakek saya Cepat atau lambat, aku akan berhasil berubah menjadi naga sejati Tunggu, apa maksudmu kakekmu adalah satu-satunya naga sejati di dunia ini? Muyu terkejut Dia selalu berpikir bahwa akan ada banyak naga sempurna di antara keturunan Raja Monster Naga Hijau Namun, menurut Long Sing Yun, tampaknya semua keturunan Raja Monster Naga Hijau adalah gabungan dari naga dan monster lainnya Naga adalah eksistensi tertinggi Kakekku berkata bahwa aku mempunyai peluang tertinggi untuk menjadi naga sejati kedua Aku pasti akan mewarisi wasiat kakekku dan menjadi naga sejati kedua Long Sing Yun menggelengkan tubuh naganya dan kemudian kepalanya Jelas sekali, dia sangat puas dengan tubuh naganya Muyu tiba-tiba menganggapnya lucu Kakekmu salah Dia bukan satu-satunya naga sejati di dunia ini Kamu tidak bisa menjadi naga sejati kedua Beraninya kamu mempertanyakan Raja Monster Naga Hijau Monster berbentuk harimau berteriak dengan marah Long Sing Yun tertawa mengejek Mereka yang memiliki tubuh naga sempurna adalah makhluk abadi Apakah menurut Anda tubuh naga yang sebenarnya begitu mudah dilihat? Anda sangat berpikiran sempit dan bodoh Apakah semua manusia sepertimu? Apakah kamu mengejek dirimu sendiri karena berpikiran sempit? Akulah yang telah melihat naga sejati kedua Muyu dengan lembut menggoyangkan lengan kirinya Dragon Finn saat ini sedang melingkari lengan kirinya Menguap dan bertengkar dengan si tampan kecil Kamu telah melihat naga sejati kedua? Haha, lelucon yang luar biasa Long Sing Yun tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia Dia bukan satu-satunya Monster lain juga tertawa mengejek Kata-kata Muyu terdengar tidak masuk akal bagi mereka Semua monster tahu bahwa hanya ada satu naga sejati di dunia ini Dan itu adalah Raja Monster Naga Hijau Kalian klan iblis benar-benar kurang informasi Tahukah kamu kalau aku biasa menunggangi naga kemana-mana? Muyu memandang monster itu sambil tersenyum Terutama Long Sing Yun Orang ini benar-benar menganggap dirinya hebat hanya karena dia memiliki tubuh naga Kepala ular piton jelek yang tergantung di tubuh naga itu sangat tidak pada tempatnya Muyu ingin memenggal kepalanya dan meletakkan tubuh ular piton di atasnya Dengan begitu, dia akan terlihat lebih baik Long Sing Yun dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi pada Muyu di masa lalu Meskipun Muyu telah berlarian di Dragon Finn ketika dia membuat kekacauan di Pulau Abadi Terapung Ras iblis belum muncul saat itu, jadi mereka belum pernah mendengar hal ini Apalagi ketiga benua itu begitu besar Dengan kepribadian arogan mereka, mengapa mereka peduli pada Muyu padahal dia baru berada di saman jindan Seharusnya ada batasan untuk menyombongkan dirimu Long Sing Yun memelototinya dengan dingin Kis spiritual di sekitarnya berkumpul di sekelilingnya Dan nafas naga yang melonjak terbentuk di tubuhnya lagi Sial, aku tidak tahan lagi Muyu, biarkan aku memberinya pelajaran Aku akan memberitahunya apa itu nafas naga ilahi yang sebenarnya Dragon Finn biasanya meringkuk dan tidur Dengan bantuan Muyu, ia menyembunyikan auranya dengan sangat baik Biasanya, tidak ada yang menyadari keberadaannya Namun, ketika melihat tubuh naga aneh Long Sing Yun Ia merasa martabatnya sebagai naga telah dihancurkan oleh Long Sing Yun Harga dirinya juga terprovokasi Beraninya seekor ular piton menyebut dirinya naga sejati Bagaimana Dragon Finn bisa hidup? Tentu, namun, Anda hanya berada pada tahap keluar tubuh sekarang Anda harus menggunakan formasi win-win hard linking saya Muyu mundur selangkah, dan formasi 8 trigram muncul di bawah kakinya Pada saat yang sama, pedang klon bayangan di tangannya melepaskan kehendak pedang yang kuat Pedang ki berbentuk naga meraung saat ditembakkan dari pedang Beraninya kamu menggunakan jurus yang sama lagi Long Sing Yun sangat marah ketika dia melihat pedang ki baru Muyu Dia tidak takut pada pedang ki milik Muyu, tapi dia hanya merasa terganggu dengan kehendak pedang berbentuk naga milik Muyu Itu karena pedang ki miliknya adalah naga sungguhan Meskipun itu ilusi, itu sengaja memprovokasi dia Namun, pada saat itu, aura naga yang lebih murni dan mendominasi tiba-tiba turun ke atas semua orang Ekspresi semua orang berubah Mereka semua memandang Long Sing Yun, berpikir bahwa aura Long Sing Yun telah berubah Namun, ekspresi Long Sing Yun juga berubah Naga aura yang lebih murni itu tidak datang darinya Para pemindah yang bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat? Long Tang Meraung, itu berubah menjadi kilatan lampu hijau dan keluar dari tangan Muyu Seketika, tubuhnya menjadi besar dan menelan pedang ki milik Muyu Aura seluruh naga menjadi lebih kuat dan menakutkan Ini adalah, bos lu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Naga, naga, itu aura naga sungguhan Kura-kura tua juga kaget Semua shifter tercengang Aura naga di Long Tang mungkin tidak memiliki efek khusus apapun pada kultifator mandiri Tapi itu luar biasa bagi shifter dan shifter Aura mulia yang keluar dari jiwa membuat para shifter gemetar ketakutan dan kagum Long Tang berdiri di sekitar Muyu Melihat Long Sing Yun yang tercengang, ia berkata dengan dingin Nak, apakah menurutmu kamu yang paling dekat dengan naga sungguhan? Bagian mana dari dirimu yang dekat denganku? Kamu celaka Long Sing Yun tidak sadar untuk waktu yang lama Meskipun dia memiliki 90% darah naga asli Dia masih terpana oleh aura Long Tang Karena aura naga di Long Tang adalah 100% naga asli Yang jauh lebih mulia daripada naga bibrida seperti dia Tidak mungkin, kamu pasti berpura-pura Bagaimana kamu bisa memiliki tubuh asli kakekku? Long Sing Yun memandang Long Tang dengan tidak percaya Wajahnya penuh keterkejutan Long Tang memiliki kepala naga dan tubuh naga yang agung Serta empat cakar naga yang kuat Aura naga miliknya sangat asli Bahkan Long Sing Yun sendiri tidak dapat menemukan sesuatu yang palsu ketika dia bertanya Cacing tanah besar, aku tidak tahu kamu bisa menggunakan auramu untuk menakuti para shifter ini Suai kecil sedikit terkejut Meskipun mereka pernah berurusan dengan shifter sebelumnya Long Tang tidak pernah sekalipun menyerang mereka Dia tidak menyangka akan menakuti semua shifter dengan lompatan santai hari ini Sungguh sulit dipercaya Mu Yu juga sedikit terkejut Dia tidak pernah tahu kalau aura Long Tang begitu berguna Biasanya, Long Tang adalah makhluk yang paling malas Selain tidur, ia akan bertengkar dengan suai kecil Kemudian, dengan izin Mu Yu Long Tang akan menyerap sebagian energi spiritual elemen kayu Mu Yu untuk diolah Long Tang adalah tanaman Jadi ia sangat menyukai energi spiritual Mu Yu Selain Mu Yu, Long Tang tidak menyukai manusia lain Juga tidak menyukai shifter lainnya Ia sangat sombong Begitu sombong sehingga memandang rendah semua makhluk hidup Berpikir bahwa semua makhluk hidup lebih rendah darinya Satu-satunya yang disetujui Long Tang adalah Mu Yu Mungkin suai kecil juga termasuk Karena suai kecil tidak takut pada Long Tang Bahkan suka menertawakan Long Tang Long Tang tidak bisa berbuat apapun pada suai kecil Lagipula, suai kecil juga merupakan makhluk yang berkepala dingin namun sangat kuat Bagaimana kamu bisa disebut naga dengan penampilan kotormu Anda menghina saya Long Tang memandang Long Sing Yun dengan jijik Mata bos lu berbinar Dia tiba-tiba berteriak Kamu Long Tang Long Tang yang berubah menjadi naga Apa Long Tang yang berubah menjadi naga Ekspresi Long Sing Yun berubah drastis Ada apa dengan Long Tang yang berubah menjadi naga Apakah Anda punya masalah dengan itu Long Tang dengan dingin melirik ke arah bos lu dan mengayunkan ekornya Bos lu dan kura-kura tua berjalan mendekat dengan ketakutan dan gentar Tiba-tiba, mereka berlutut di depan Long Tang Tindakan mereka sekali lagi mengejutkan semua shifter Bahkan Mu Yu pun bingung Mengapa kedua orang tua ini tiba-tiba tunduk pada Long Tang Bos lu dan kura-kura tua saling berpandangan dan berkata dengan hormat Tidak, tidak Yang mulia tua naga sejati, Anda salah paham Kami tidak berani mempermasalahkan hal itu Hal ini wajar karena wujud asli leluhur naga hijau juga adalah Long Tang Kali ini, giliran Mu Yu dan Long Tang yang terkejut Mereka tidak pernah mengira raja monster naga hijau sama dengan Long Tang 597 Eh, apakah monster king tua itu sama denganku? Naga Fin bertanya dengan bingung Ketika Long Tang mengatakan, raja iblis tua yang tak pernah mati Semua anggota klan iblis menelan ludah Green Dragon Monster King adalah eksistensi tertinggi dari monster Aceh Tidak ada yang berani menantang otoritasnya Jika ada manusia yang berani mengatakan itu Mereka akan menuntut dan berjuang dengan nyawa mereka Tapi Dragon Fin lah yang mengatakannya Itu adalah cerita yang berbeda Kami tidak berani berbicara omong kosong tentang ini Banyak raja monster yang tidak tahu tentang wujud asli raja monster naga hijau Hanya orang-orang terdekatnya yang tahu Tentu saja, kami juga tahu sedikit tentangnya dari beberapa ribu tahun yang lalu Titik petik 2, bos lu dengan cepat berkata Umur suku iblis juga terbatas Mereka hanya bisa hidup sekitar 200 tahun Namun, jiwa iblis bos rusa dan kura-kura tua diekstraksi dengan metode rahasia suku iblis Mereka telah menjaga pulau iblis di surga kedua Baru-baru ini, raja iblis keraputi telah menggunakan metode rahasia Untuk secara paksa menemukan tubuh yang cocok untuk membangkitkan mereka Dragon Fin membutuhkan 10.000 tahun untuk menjadi seekor naga Apakah itu berarti raja monster naga hijau telah hidup selama puluhan ribu tahun? Muyu menyentuh sisik Dragon Fin Dia biasanya tidak peduli dengan Dragon Fin Siapa sangka dia akan ditemani oleh eksistensi yang memiliki asal-usul yang sama dengan raja monster naga hijau Dia selalu memperlakukan Dragon Fin sebagai tanaman dengan kesadarannya sendiri Namun, Muyu memikirkan hal lain Kiao Sui pernah melihat Dragon Fin sebelumnya Dia dibesarkan di Monster Aceh dan harus tahu bahwa wujud asli Green Dragon Monster King adalah Dragon Fin Namun, Kiao Sui tidak pernah memberitahu Muyu tentang hal ini Tiba-tiba, Long Sing Yun meraum dan Aura menakutkan menyerang Dragon Fin Kamu tidak mungkin menjadi naga sungguhan Kamu adalah Dragon Fin palsu Long Sing Yun meraum Berhenti Bos Lu dan penyutua berdiri dan berteriak Namun, Long Sing Yun tidak berniat berhenti Saat Bos Lu dan penyutua hendak menghentikannya Dragon Fin di belakangnya meraum Aura yang lebih suci bertemu dengan serangan Long Sing Yun Tubuhnya membawa pedang ki yang tajam dan nafas hijau keluar Nafas naga terbelah menjadi sembilan di udara Sembilan bayangan pedang kuat saling terkait satu sama lain dan berbenturan dengan Dragon Starfall Serangan Long Sing Yun secara alami jauh lebih kuat daripada Long Tang Tapi Aura pedang Muyu langsung memoles Long Tang Aura Long Tang langsung membayangi Aura Long Sing Yun Sembilan bayangan pedang menghancurkan serangan Long Sing Yun Seperti mematahkan ranting Membuat Long Sing Yun terbang dan menabrak dinding Bajingan sepertimu berani mengatakan bahwa aku penipu Dragon Fin memandang Long Sing Yun dengan arogan Itu meremehkan kepala ular Long Sing Yun Seluruh tubuhnya seperti pedang surgawi yang tak tertahankan Ganas dan mendominasi Long Sing Yun terlempar ke dinding Tapi dia tidak terluka serius Ketika dia berdiri dan hendak membunuh Long Tang lagi Bos Lu dan kura-kura tua melepaskan kekuatan mereka Dan menekan Long Sing Yun Mencegahnya menyerang lagi Kalian berdua, beraninya kalian menyerangku Apakah kamu bosan hidup? Kata Long Sing Yun dengan marah Bos Lu berkata dengan serius Sing Yun, kami menghormatimu karena kamu adalah cucu dari Patriark Naga Hijau Itu sebabnya kami cukup memberimu rasa hormat Tapi Tuhan di belakangku sama kuatnya dengan Patriark Naga Hijau Anda tidak diperbolehkan menyakitinya Aku adalah cucu dari Monster King Green Dragon Beraninya kamu membantu orang luar melawanku Apakah kamu mencoba memberontak? Kata Long Sing Yun sambil mengertakkan gigi Ekspresi Bos Lu dan kura-kura tua berubah Memberontak adalah kejahatan tabu di klan Monster Itu sama saja dengan menantang otoritas Raja Monster Tak satupun dari mereka dapat menanggung akibatnya Kura-kura tua berkata dengan suara rendah Kami tidak berani memberontak Tapi kami menghormati Dewa Naga yang sebenarnya Kami hanya mengikuti Master yang memiliki garis keturunan Naga Sejati Kami bersumpah untuk melindungi Naga Sejati dengan nyawa kami Itulah misi semua klan Monster Berani sekali kamu Akulah yang memiliki garis keturunan Naga Sejati Long Sing Yun sangat marah Meskipun kamu adalah cucu dari ketua Naga Hijau Garis keturunanmu tidak murni Namun guru ini adalah Naga Sejati-Sejati Kita harus memastikan keselamatannya Suara Bos Lu tegas Muyu tidak menyangka kemunculan Long Teng akan membuat Kedua orang tua berkabut ini berdiri di pihak mereka Itu adalah sesuatu yang baru Tapi melihat wajah marah Long Sing Yun Muyu merasa lega Muyu tidak mengerti apa yang dipikirkan klan Monster Tapi itu tidak menghentikannya untuk menyerang kepercayaan Long Sing Yun Long Teng, seekor Naga Pemalas Lebih penting daripada Long Sing Yun di mata klan Monster Itu tamparan di wajah Long Sing Yun Wajah Long Sing Yun memerah Dia memelototi Long Teng Berharap dia bisa memotong Long Teng menjadi beberapa bagian Sebagai cucu dari Monster King Green Dragon Dia tidak bisa dibandingkan dengan naga asing Sungguh memalukan Oh, jadi kalian semua sangat menghormatiku Sepertinya kamu tidak terlalu menyebalkan Long Teng mengguncang tubuhnya dan berkata dengan malas Tuan Naga Sejati, kamu pasti bercanda Bos Lu berkata dengan canggung Lupakan saja, aku tidak mau berdebat dengan ular piton Ayo pergi Muyu menepuk tubuh Long Teng Tubuh Long Teng menyusut dengan cepat dan melingkari bahu Muyu Tuan, harap tunggu Kura-kura tua bergegas untuk menghentikan Muyu Tuan, kami perlu melindungi Anda Sampai Anda kembali ke klan Monster dengan selamat Untuk berjaga-jaga Kamu gila Dia bahkan bukan Monster Clansman Apakah kalian berdua mencoba memberontak? Long Sing Yun memarahi Naga Hijau Leluhur sedang mencari Naga Sejati lain yang memenuhi syarat untuk mewarisi warisannya Sekarang kita sudah menemukan satu untuknya Kita harus membawanya ke Naga Hijau Leluhur Kata Bos Lu Kakekku berkata bahwa aku adalah anggota klan Monster Yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi warisannya Long Sing Yun berkata dengan marah Leluhur Naga Hijau juga mengatakan bahwa kamu hanya akan memenuhi syarat untuk mewarisi warisannya Setelah kamu benar-benar berubah menjadi Naga Sejati Dia juga mengatakan bahwa siapapun yang menjadi Naga Sejati seutuhnya akan memenuhi syarat untuk mewarisi warisannya Bos Lu berkata tanpa ragu-ragu Long Tang berkedip Mengapa rasanya seperti terlibat dalam warisan yang berantakan? Namun, ia terbiasa malas dan tidak menyukai Raja Monster Naga Hijau yang belum pernah ia temui sebelumnya Ia berkata dengan suara rendah, aku tidak tertarik Muyu, ayo cepat tinggalkan tempat ini Melihat sesuatu yang bukan naga atau ular, mataku sakit Muyu terkekeh Bos Lu dan kura-kura tua, apakah kamu mendengar itu? Long Tang tidak menyukai tempat ini Karena Anda tidak menyambut kami, kami akan bertemu lagi Muyu berjalan mengitari mereka berdua dan berjalan keluar Menguasai Bos Lu merasa cemas Dia buru-buru mengikuti dan berkata Tuan Naga Sejati, kamu tidak bisa pergi Muyu, temanku, aku tahu kami salah di masa lalu Tapi aku harap kamu dapat membantu kami menjelaskan beberapa hal kepada Master Naga Sejati Selama Tuan Naga Sejati kembali ke klan monster bersama kami Naga Hijau Leluhur pasti akan memperlakukan Muyu dengan baik Aku tidak bisa melakukan itu Aku tidak peduli kemana Long Tang ingin pergi Muyu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh Mengenai apakah Long Tang memenuhi syarat untuk menjadi Raja Monster Itu bukan masalah besar baginya Apakah dia tidak berpikir bahwa dia sudah cukup banyak melihat Raja Iblis Aku tidak ingin pergi ke tempat asing dan melihat sekumpulan makhluk setengah naga dan setengah cacing Kata Long Tang Mewarisi warisan Raja Monster Naga Hijau adalah masalah besar bagi banyak anggota klan monster Namun Long Tang tidak tertarik Karena Long Tang menyukai kekuatan spiritual kayu milik Muyu Itu adalah spesies yang sangat mulia Yang secara alami berarti ia sangat cerdas Ia tahu apa yang terbaik untuknya Bos Lu dan penyutua sangat cemas hingga mereka hampir menjadi gila Mereka saling berbisik sebentar Lalu berhenti bicara Tiba-tiba, mereka diam-diam mengikuti di belakang Muyu Muyu mengambil dua langkah ke depan dan menemukan bahwa dia terjerat oleh dua barang antik tua itu Dia segera memutar matanya dan berkata Apakah kalian berdua sudah selesai? Mengapa kamu mengikutiku? Kita harus memastikan keselamatan Tuan Naga sejati Bos Lu berkata dengan serius Amankan pantatmu Itu telah bersama saya selama bertahun-tahun dan selalu hidup dan berkembang Jangan bilang kalau dia akan mati sekarang Itu urusanmu jika kamu tidak mau Adalah tugas kita untuk melindungi Tuan Naga sejati Kata penyutua dengan benar Muyu sudah kehabisan akal Kedua barang antik tua ini berada pada tahap sintesis bentuk Bagaimana dia bisa menyingkirkannya? Cacing tanah besar, ini semua salahmu Sekarang kita punya dua pengikut lagi Xiao Suai berkata dengan tidak senang Longteng juga merasa sedikit kesal Dia bertanya Hey, maukah kalian mendengarkan perintahku? Tuan Naga sejati, tolong beritahu kami apa yang ingin Anda katakan Bos Lu berkata dengan hormat Jangan ikuti kami Longteng berkata langsung Ya Tuan, jawab Bos Lu Muyu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan Namun setelah dua langkah, dia menemukan bahwa Bos Lu dan penyutua mengikutinya lagi Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak mengikuti kami? Muyu bertanya tanpa daya Kami akan pergi ke tempat yang sama denganmu Bos Lu tidak merasa malu sama sekali Ketika dia mengatakan ini, dia mengatakannya seolah-olah itu benar Bagus, dia tidak bisa menghilangkan kedua plester kulit anjing ini Tetapi pada saat ini, Kiao Suai, yang sedang berpatroli di luar, melihat mereka dan segera mengikuti mereka Apa yang salah? Kenapa kamu keluar? Kiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi Kiao Suai, kamu datang pada waktu yang tepat Muyu memberitahu Kiao Suai tentang Longteng Kiao Suai sedikit mengernyit dan berkata Muyu, jangan pergi dulu Sing Yun salah, tapi ada satu hal yang perlu kukatakan padamu dengan jelas Kiao Suai kemudian menoleh ke arah Bos Lu dan Kura Kura Tua dan berkata Lu tua, Kura Kura Tua, kalian berdua kembali dulu Jangan khawatir, saya akan menjaga mereka dan tidak membiarkan mereka pergi Tapi, Lu tua tidak setuju Kakek Azure Dragon paling mempercayaiku Apakah kamu lupa? Saya tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakannya Kiao Suai berkata dengan sungguh-sungguh Bos Lu dan penyutua melirik ke arah Kiao Suai, lalu berbalik dan kembali ke cangkang penyu Kiao Suai membawa Muyu ke pantai Cahaya bulan yang terang menyinari pantai, dan ombak lembut membelai pantai Kabut muncul di samping Kiao Suai dan menyelimuti Muyu, mengisolasinya dari orang lain Kiao Suai, apakah kamu sudah lama mengetahui tentang Longteng? Muyu bertanya Kiao Suai memandang Longteng di bahu Muyu dan mengangguk Aku tahu tentang Longteng Tapi aku tidak mengatakan apa-apa karena begitu seseorang mengetahui keberadaan Longteng Tidak hanya Longteng, tapi kamu juga akan berada dalam bahaya 598 Angin laut bertiup sepoi-sepoi, mengibarkan pakaian mereka Muyu duduk dengan nyaman di karang, memandangi laut yang jauh di bawah sinar bulan, dan bau asin menerpa wajahnya Sebenarnya, saat aku melihat Dragonfin, aku tahu ini akan merepotkan Kamu tidak tahu situasi iblis saat ini, jadi aku tidak ingin kamu terlibat Kiao Suai duduk di samping Muyu dan membelai ekor si tampan kecil Tidak apa-apa, saya tidak ingin terlibat Muyu punya banyak masalah dan tidak ingin menimbulkan masalah lagi Kiao Suai menyalahkan dirinya sendiri Aku lupa mengingatkanmu, kamu tidak bisa menunjukkan tanaman anggur naga kepada iblis Keturunan naga sejati di tanaman anggur naga sangatlah berharga Memang bisa membuat semua iblis gemetar, tapi bukan berarti semua iblis akan tunduk padanya Situasi internal para iblis sangat rumit Membentuk vaksi sangatlah serius, dan keberadaan Dragonfin adalah sebuah variable Sejak iblis dikalahkan oleh manusia ribuan tahun yang lalu, mereka tidak dapat pulih Mereka tidak dapat memelihara iblis yang luar biasa untuk merevitalisasi ras iblis Semua iblis adalah iblis dengan kecerdasan yang berubah menjadi bentuk manusia Keadaan mereka sebenarnya sama dengan manusia Hubungan antara setan dan setan seperti hubungan antara manusia dan kultifator Meskipun para pembudidaya memiliki sekte dan klan yang berbeda, iblis juga memiliki perbedaannya sendiri Di antara mereka, Azure Dragon secara alami berdiri di puncak dan menguasai ribuan iblis Namun, perang antara manusia dan iblis telah menyebabkan banyak jenis iblis punah Mereka yang selamat adalah orang-orang tua, lemah, sakit, dan cacat Iblis berbakat telah menghilang dan tidak dapat mendukung seluruh ras iblis Oleh karena itu, Raja Iblis Naga Azure memutuskan untuk menggunakan garis keturunannya untuk membuat iblis lebih kuat Seperti Dragonfin, Azure Dragon Demon King sangat sombong Dia tidak peduli dengan ras lain Pada saat itu, Raja Iblis Naga Azure adalah satu-satunya naga sejati di dunia Oleh karena itu, dia selalu menyendiri dan meremehkan kawin dengan ras lain Namun, demi kelanjutan ras iblis Raja Iblis Naga Azure menyerahkan martabatnya dan memiliki banyak keturunan dengan iblis lainnya Karena garis keturunan bangsawan Raja Iblis Naga Azure, banyak keturunannya juga memiliki karakteristik naga dan menjadi lebih kuat dari iblis biasa Semua iblis bangga memiliki keturunan naga sejati yang mulia Semakin murni garis keturunan naga sejati, Raja Monster Naga Azure akan semakin menghargainya Sepuluh Raja Arkfin masing-masing memiliki cara mereka sendiri dalam memerintah Tapi karena Raja Arkfin telah disegel oleh umat manusia, hanya dinasti Naga Azure yang tersisa Raja Monster Naga Azure sudah tua Dia ingin menemukan seorang pemimpin yang benar-benar bisa memimpin Monster Rache menuju kejayaan Sementara dia mundur ke belakang layar Raja Iblis Naga Azure adalah sosok yang sombong, jadi dia sangat ketat dalam memilih penggantinya Setelah beberapa ribu tahun, Raja memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya Namun tidak satupun dari mereka yang sempurna Ini adalah salah satu penyesalannya Dia telah mengatakan bahwa klan Monster dengan 100% garis keturunan naga sejati akan mampu menjadi kaisar dinasti Naga Azure dan memimpinnya Ada terlalu banyak keturunan naga, jadi wajar saja jika akan terjadi perebutan kekuasaan Semua orang menatap tahta dinasti Naga Azure, tapi tidak ada yang memenuhi persyaratan Terlalu sedikit anggota klan Yao yang memiliki 100% keturunan naga sejati Sekarang, Monster Rache telah terpecah menjadi puluhan vaksi Empat di antaranya adalah yang terkuat Mereka adalah naga giyok dari Jurang Utara, naga macan hitam dari hutan tersembunyi, naga bersayap ungu, dan naga iblis piton Ayah Long Sing Yun adalah naga giyok dari Jurang Utara Dia memiliki 80% keturunan naga sejati, tetapi Long Sing Yun memiliki 90% keturunan naga sejati Dia sangat dekat dengan naga sejati Itu sebabnya dia dihargai oleh banyak anggota klan Yao Selama dia berhasil berubah menjadi kepala ular piton dan menjadi naga sejati dengan 100% keturunan naga sejati Dia bisa mewarisi warisan Raja Monster Naga Azure dan menjadi Kaisar Dinasti Naga Azure Namun, 3 vaksi lainnya juga memiliki hampir 90% keturunan-keturunan naga sejati Mereka sedikit lebih lemah dari Long Sing Yun Itulah mengapa Monster Rache tidak pernah berhenti bertarung Jika tanaman anggur naga dengan 100% keturunan naga sejati muncul sekarang Sudah jelas siapa yang akan menjadi milik Kaisar Dinasti Naga Azure Lalu kenapa kita tidak pergi ke Monster Rache dan menjadi Kaisar? Suai kecil sangat tertarik dengan hal ini Dikatakan bahwa Kaisar tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian Poin utamanya adalah mereka tidak perlu khawatir tentang makanan Kiao Suai menggelengkan kepalanya Dengan kekuatan Dragon Fin, dia tidak akan bisa menjadi Kaisar Aku tahu dia pasti akan dikenali oleh Kakek Azure Dragon Tapi dia tidak akan dikenali oleh Klan Yao lainnya Orang luar, dia tidak tumbuh di Monster Rache Begitu dia memasuki perlombaan monster Saya dapat memberitahu Anda tanpa berlebihan bahwa dia akan kehilangan nyawanya dalam waktu kurang dari sebulan Mu Yu kaget Mereka masih berani melakukannya dengan dukungan Azure Dragon Monster King Kakek Azure Dragon tidak bisa selalu berada di sisinya Anggota Klan Yao sangat kejam Terlalu mudah bagi mereka untuk membunuh Dragon Fin tanpa ada yang mengetahuinya Bahkan jika Kakek Azure Dragon ingin melanjutkan masalah ini Itu tidak ada gunanya Setelah Dragon Fin mati, posisi Kaisar akan tetap kosong Keempat faksi Klan Yao saling membatasi Mereka tidak ingin ada orang yang merusak keseimbangan ini Kiao Suai menjelaskan Karena Mu Yu hanya berada di tahap luar tubuh pada saat itu Dan Dragon Fin tidak terlalu kuat Kiao Suai tidak mengatakan apa-apa Dia khawatir hal itu akan membawa masalah bagi Mu Yu Begitu keempat anggota Klan Yao mengetahui keberadaan Dragon Fin Mereka pasti akan memikirkan cara untuk menyingkirkannya Tidak heran Long Sing Yun ingin membunuh Dragon Fin Jadi itu alasannya Mu Yu menganggup Long Sing Yun memiliki 90% keturunan naga sejati Jika dia berhasil berepolusi menjadi 100% keturunan naga sejati Dengan ayahnya yang kuat sebagai pendukungnya Dia tidak akan takut siapapun mempermainkannya ketika dia menjadi Kaisar Dinasti Naga Biru Namun, Dragon Fin berbeda Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan Mu Yu tidak bisa tinggal bersamanya selamanya Jadi Dragon Fin tidak akan hidup lama Jadi jika aku ingin menyingkirkan masalah ini Apakah aku harus kembali dan membunuh Long Sing Yun Mu Yu menepuk kepalanya Kenapa dia selalu mendapat masalah Kamu tahu itu tidak mungkin Kata Kiao Sui Pertama-tama, aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya Kedua, dia memiliki naga banjir tahap integrasi tubuh yang melindunginya Kamu tidak akan punya kesempatan Kemudian Kiao Sui berkata dengan cemas Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian malam ini Setelah aku mengetahui tentang Dragon Fin Aku kebetulan bertemu dengan Elder Deathly Aku tidak ingin menambah masalahmu Jadi aku tidak mengatakannya apapun Aku tidak menyangka mereka masih akan menemukan keberadaan Dragon Fin Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak sabar menunggu mereka membunuhku Kan? Mu Yu berbaring di karang dan memandangi bulan Dia menghela nafas lega Masalah lain datang mengganggunya tanpa alasan Kiao Sui tidak tahu bagaimana menghadapinya Dia memiliki perasaan terhadap klan Yao Tapi Mu Yu juga teman baiknya Mereka adalah orang-orang yang sama Dia tidak tahu bagaimana memilih Dragon Fin mengayunkan ekornya dan berkata Apa yang perlu ditakutkan? Jika ada yang datang, kami akan bunuh satu Jika dua datang, kami akan membunuh keduanya Bukankah lebih baik menyingkirkan para penipu itu? Spesies mulia paling membenci penipu Kamu berpikiran terbuka Mu Yu tersenyum dan menepuk kepala Dragon Fin Tubuh kecil Dragon Fin berdiri di dadanya Dan kedua kumis naganya bergoyang Itu tidak menimbulkan rasa takut Faktanya, Mu Yu sudah memikirkannya Bahkan jika dia tidak mengekspos dirinya sendiri malam ini Cepat atau lambat anggota klan Yao akan mendengar tentang Dragon Fin Terakhir kali dia berada di pulau terapung abadi Itu karena klan Yao tidak memilih untuk keluar Namun, Mu Yu sudah pernah menampilkan Dragon Fin di Clearwater City Hal ini tidak dapat disembunyikan Cepat atau lambat, anggota klan Yao akan mendengarnya Oh iya, mereka bilang Raja Iblis Naga Hijau juga bertransformasi dari tanaman anggur naga Apa itu benar? Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu Dia tidak pernah tahu bahwa Raja Iblis Naga Hijau Pemimpin dari 10 Raja Iblis Besar Sebenarnya adalah tumbuhan Kiao Sue mengangguk Bentuk asli kakek Naga Hijau memang Dragon Fin Namun, tingkat budidayanya tidak terduga Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan Jadi jangan pikirkan itu Mu Yu memang memiliki pemikiran ini pada awalnya Belakangan, dia teringat bahwa Raja Iblis Naga Hijau adalah eksistensi abadi seperti tuannya Jian Ying Chen Feng Bahkan jika dia bukan tandingan Jian Ying Chen Feng Dia bukanlah seseorang yang bisa dia pikirkan secara berlebihan Oleh karena itu, dia menyerap pada pemikiran ini Mu Yu tidak terlalu mengendalikan Dragon Fin Tapi dia tahu bahwa tanaman dengan kesadaran akan menolak Terutama keberadaan seperti Dragon Fin Raja Iblis Naga Hijau telah berpartisipasi dalam perang dengan Yu Meng Dia pasti tidak akan dikendalikan oleh Gaumang, apalagi Mu Yu Berapa lama Raja Iblis Naga Hijau hidup Mu Yu tidak bisa menahan rasa penasarannya Dragon Fin awalnya adalah sebuah tanaman Kesadarannya baru akan berkembang setelah 10.000 tahun Sejak zaman kuno, banyak tanaman merambat naga tidak dapat tumbuh hingga 10.000 tahun karena terlalu langka Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Raja Iblis Naga Hijau pada awalnya adalah tumbuhan Kakek Naga Hijau itu abadi Dia secara tidak sengaja memberitahuku terakhir kali bahwa terlalu sulit untuk berubah dari tanaman anggur naga menjadi naga sejati Dao Surgawi sangat membatasi ras tanaman anggur naga Tanaman anggur naga hanya bisa berubah menjadi naga sejati setiap 10.000 tahun Jika tanaman anggur naga kedua ingin berubah menjadi naga sejati, ia harus berkecambah saat tanaman anggur naga pertama berubah Kemudian, setelah 10.000 tahun, ia akan menjadi naga sejati kedua Jika kondisi ini tidak terpenuhi, tanaman merambat naga lainnya tidak akan bisa berubah menjadi naga sejati meskipun mereka hidup selama 10.000 tahun Hanya satu pohon anggur naga yang diperbolehkan berubah menjadi naga sejati dalam waktu 10.000 tahun, kata Kyaoswe Jadi jarak antara kemunculan kedua naga sejati itu tepat 10.000 tahun Itu berarti Raja Iblis Naga Hijau telah hidup setidaknya 10.000 tahun Muyu terkejut Jika Raja Iblis Naga Hijau adalah naga sejati yang pertama, maka tanaman anggur naga di depannya kebetulan berkecambah ketika Raja Iblis Naga Hijau berubah menjadi naga sejati Pada akhirnya, ia cukup beruntung bisa hidup selama 10.000 tahun hingga ditangkap oleh para pembudidaya pada malam transformasinya Untungnya, Dragonfin bertemu Muyu saat itu Kalau tidak, itu akan diambil olehnya untuk membuat pil pemanjang hidup Kalau begitu aku benar-benar keajaiban hidup Tidak, karena aku punya saudara laki-laki yang senasib, dan dia dipanggil Naga Hijau, setidaknya aku harus punya nama Dragonfin kedengarannya tidak bagus Dragonfin memiringkan kepalanya dan berkata Aku dipanggil si kecil tampan Kenapa kamu tidak dipanggil badut? Kata si tampan kecil dengan sangat antusias Bah, jika kamu dipanggil si kecil tampan, maka aku akan dipanggil sangat tampan mulai sekarang Si tampan besar adalah namaku saat aku besar nanti Kamu tidak boleh menggunakannya Kamu tidak akan pernah tumbuh dengan ukuran sebesar ini Kalau begitu aku akan mengganti namaku menjadi Big Handsome Kamu akan menjadi Little Handsome Bah, aku tidak akan menggunakan nama jelek seperti si tampan kecil Kedua orang aneh itu mulai bertengkar soal nama lagi Muyu tanpa daya menatap dua badut di sampingnya Dia pikir hidupnya sangat melelahkan Dia tidak hanya harus mencarikan makanan untuk si tampan kecil, si pelahap ini Tapi dia juga harus membantu seorang pemalas agar tidak diburu oleh ras iblis Sungguh tidak masuk akal 599 Long Sing Yun memelototi kakak Lu dan Kura Kura Tua Keduanya sebenarnya adalah bawahan Raja Iblis Keraputi Mereka hanya menuruti perintah Raja Iblis Keraputi Meskipun Long Sing Yun adalah pangeran kecil dari klan monster Itu hanya karena dia memiliki 90% keturunan naga sejati di dalam dirinya Jika dia tidak menjadi kaisar dinasti Naga Azure Dia tidak akan memiliki hak untuk memerintah bawahan Raja Iblis lainnya Kakak Lu dan Kura Kura Tua tersenyum pahit Mereka tahu mereka telah menyinggung Long Sing Yun, tapi mereka tidak punya pilihan selain melakukannya demi klan monster 10 Raja Iblis dipimpin oleh Raja Iblis Naga Azure Setiap anggota klan monster memiliki tanggung jawab untuk setia kepada Raja Iblis Naga Azure dan melindungi naga sejati Long Sing Yun berjalan keluar dengan anggota klan monster tahap integrasi tubuh paruh baya di sampingnya Anggota monster klan ini bernama Long Yeli Wujud aslinya adalah Naga Banjir Dia juga merupakan keturunan klan naga Namun, dia hanya memiliki 30% keturunan naga sejati di dalam dirinya dan bukan keturunan langsung Dia adalah keturunan Azure Dragon generasi ke-132 Statusnya jauh lebih rendah dari Long Sing Yun, generasi ketiga keturunan Azure Dragon Oleh karena itu, dia hanya bisa menjadi pengawal Long Sing Yun Ini sangat umum di klan monster saat ini Masyarakat klan monster berbeda dengan masyarakat klan manusia Azure Dragon selalu berusaha menemukan keturunan naga sejati Oleh karena itu, semakin tinggi keturunan naga sejati, semakin tinggi pula status anggota klan monster Bahkan ada kasus di mana anak yang baru lahir akan menjadi kakek dari anggota lama klan monster Hierarki klan monster sangat berantakan Oleh karena itu, mereka biasanya tidak menggunakan senioritas untuk menentukan status Sebaliknya, mereka menggunakan garis keturunan dan kekuatan untuk menentukan status dan status Di dinasti Azure Dragon, anggota klan monster manapun yang tidak memiliki keturunan naga sejati Dia akan dipandang rendah Paman Ye Li, naga sejati telah muncul Apa yang harus kita lakukan sekarang? Long Sing Yun jauh lebih senior dari Long Ye Li Namun, Long Ye Li telah melindungi Long Sing Yun sejak dia masih muda Oleh karena itu, Long Sing Yun selalu memanggilnya seperti itu Tuan Muda Sing Yun, saya telah menggunakan teknik rahasia untuk memberitahu kepala keluarga Dia akan mengambil keputusan Bocah itu juga melakukan hal yang sama seperti kita Dia pasti akan membawa tanaman anggur naga ke Pulau Suci Selama kita memikirkan cara untuk melewati dua kabutlua di bawah Raja Iblis Keraputi Kita akan menemukan kesempatan lain untuk menangkap naga itu Mata Long Ye Li menunjukkan jejak kekejaman Menangkap, kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Kata Long Sing Yun dengan marah Long Ye Li berkata dengan misterius Tuan Muda, apakah Anda lupa? Dengan situasi Anda saat ini, akan sulit bagi Anda untuk mencapai garis keturunan 100% Ini adalah naga sejati dengan garis keturunan 100% Apakah Anda mengerti maksud saya? Maksudmu, mata Long Sing Yun berbinar saat dia mencipir Bagus jika Tuan Muda mengerti Selama kita menangkap naga sejati ini, posisi kaisar dinasti Naga Azure pasti akan menjadi milik Tuan Muda Long Ye Li berkata dengan fanatik Saat ini ada empat lan naga di dinasti Naga Azure, dan semuanya mendambakan tahta Namun, tidak ada satupun naga yang berhasil naik tahta karena tidak satupun dari mereka yang mampu membina keturunan dengan 100% garis keturunan naga sejati Long Sing Yun adalah yang paling dekat dengan garis keturunan naga sejati Tiga naga lainnya juga sedang mengamatinya Tidak mungkin Long Sing Yun tidak memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa Sekarang setelah naga sejati muncul, hal itu akan sangat mempengaruhi status keempat klan naga Tiga lainnya pasti memiliki ide yang sama dengan Long Sing Yun ketika mereka mendengar beritanya Mereka akan menangkap Long Tang hidup-hidup, menggunakan kahlian rahasia para peminda untuk secara paksa mengekstraksi garis keturunan Long Tang Dan menyaring esensi garis keturunan Long Tang ke dalam tubuh mereka sendiri untuk menjadi naga sejati Aku sudah memutuskan, aku akan dipanggil pedang naga mulai sekarang Lagipula, aku bisa menggunakan pedang Ki Muyu untuk melepaskan raungan naga Tang yang kuat Long Tang berkata dengan serius Naga murahan, ini, ini, ayo ganti namanya Muyu berkata tanpa daya sambil menepuk kepalanya Kedengarannya tidak bagus Bagaimana dengan Tyrannosaurus Rex, bukankah itu cukup mendominasi? Long Tang berkata dengan penuh semangat Betapa noraknya, tapi itu cocok dengan temperamenmu yang norak Cacing tanah besar Siaosuai mengejek Norak, bagaimana dengan raungan naga? Long Tang dengan senang hati memberi nama pada dirinya sendiri Bagaimanapun, apapun nama yang kamu berikan Di mataku, itu tetaplah cacing tanah yang besar Siaosuai dengan senang hati menggerogoti kaki angsa panggang Kiaosuai memandang Muyu dengan cemas dan bertanya Apakah kamu harus pergi ke Pulau Iblis bersama kami? Muyu berkata dengan ekor rubah hijau di mulutnya Aku ingin pergi bersamamu, bukan sifter lainnya Kiaosuai sedikit tersipu dan berkata Maksudku, apakah ada alasan mengapa kamu harus pergi ke Pulau Iblis? Muyu mendengarkan ombak menghantam pantai dan menghela nafas Selain menghancurkan rencana orang-orang gerbang neraka Aku juga perlu memperbaiki jiwa ayahku dan menyatukan lubang di tubuh muling Dia meninggalkan satu alasan lagi, dan itu adalah untuk membunuh orang-orang di gerbang neraka Untuk menghancurkan formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga Dia perlu menggunakan kekuatan pembantaian untuk menghancurkan keseimbangan lima elemen di tubuhnya Muyu tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah Jadi dia memutuskan untuk membunuh orang-orang di gerbang neraka untuk mengumpulkan kekuatan pembantaian Dengan adanya muling, dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang yang dia bunuh Menciptakan kekuatan jiwa untuk istana tiga lapis Yang perlu dia pedulikan adalah bagaimana cara membunuh orang-orang di gerbang neraka Dan berapa banyak orang yang perlu dia bunuh untuk menghancurkan keseimbangan lima elemen dalam tubuhnya Kiyosue berkata, orang-orang di gerbang neraka sepertinya mengetahui rute menuju Pulau Suci Saya selalu penasaran bagaimana mereka bisa mengetahuinya Hal ini agak menggelikan Sepuluh shifter masing-masing melakukan hal mereka sendiri dan melindungi rahasia dinasti mereka masing-masing Pada akhirnya, setelah sesuatu terjadi, shifter lainnya tidak dapat menemukan mereka sama sekali Dan Kiyosue dan yang lainnya membutuhkan bantuan orang-orang di gerbang neraka Untuk menemukan wilayah Raja Iblis Laut Yujiang Kedengarannya tidak dapat dipercaya Saya tahu, mereka menangkap seorang kultifator bernama Adipati Naga Merah Orang ini pernah ke Pulau Iblis Raja Iblis Laut sebelumnya Kata Muyu Saat itu, Adipati Naga Merah telah mencapai akhir masa hidupnya Dan tidak punya pilihan selain meminta bantuan Jiuhua yang disempurnakan Saat itu, Gui Suanyu juga hadir Gui Suanyu ingin menemukan pulau ini Tetapi karena keberadaan penjara pemurungan abadi, pelindung gerbang neraka tidak dapat memasuki Pegunungan Moyun Sekarang penjara pemurungan abadi telah menghilang Mereka mulai mempersiapkan rencana ini Namun, menurut apa yang Asura Gui katakan saat itu Orang-orang di gerbang Goul seharusnya sudah pernah ke Pulau Hantu satu kali Namun karena kurang persiapan, terjadilah kerugian Kali ini, Raja Hantu secara pribadi mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kesalahan Adapun apakah Adipati Naga Merah masih hidup atau tidak, Muyu tidak tahu Mereka masih dalam masa pemulihan di teluk terdekat Mereka harus menunggu kesempatan untuk melaut Karena kita tidak bisa terbang ke pulau itu dan hanya bisa naik perahu Kita cukup mengikuti di belakang mereka Kata Kiao Sui Laut dan daratan berbeda Air laut mengalir ke arah yang berbeda pada musim yang berbeda Yu Jiang adalah Raja Iblis Laut Dia memahami laut lebih baik dari siapapun Dia pasti menggunakan sirkulasi laut khusus untuk menyembunyikan lokasi pasti wilayahnya Selain naik perahu pada waktu tertentu dan menggunakan jalur khusus Tidak mungkin mencapainya pada waktu lain Muyu tidak punya ide yang lebih baik Keduanya terdiam beberapa saat Muyu berkata Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa gerbang neraka menjebakku Tentang apa ini? Apakah kamu pernah bertarung dengan gerbang neraka pada suatu waktu? Mereka sepertinya tahu bahwa kamu akan datang Jadi mereka menggunakan seorang wanita dari gerbang neraka untuk menarik perhatianmu Kiao Sui memandang Muyu dengan tatapan aneh Wanita itu bernama Gui Hongyu Apakah kamu juga memiliki hubungan ambigu dengan Gui Hongyu? Mereka menggunakan Gui Hongyu untuk memancingmu keluar Apa? Kau cemburu? Muyu memandang Kiao Sui dengan senyuman yang bukan senyuman Tentu saja tidak Mengapa saya harus cemburu? Kiao Sui membuang muka dan mendengus Jelas sekali, lihat Wajahmu merah Siyao Sui mengangkat kaki kecilnya dan menyela Tikus kecil bilang semua orang menyukai gadis berpayudara besar Payudaramu lebih besar dari Gui Hongyu Jadi kami semua menyukaimu dan bukan Gui Hongyu Longteng adalah anak yang baik dan perhatian Omong kosong apa yang kamu bicarakan Muyu memarahi Kamu tidak suka perempuan dengan payudara besar Longteng bertanya dengan rasa ingin tahu Yang terpenting adalah keindahan hati Muyu berkata dengan nada serius Oh, maka anda tidak menyukainya Longteng tiba-tiba sadar Siapa bilang aku tidak menyukainya Bukan urusanmu apakah aku menyukainya atau tidak Muyu memarahi Kiao Sui memelototi kedua lelaki kecil itu dan bertanya Apakah kalian berdua sudah memutuskan sebuah nama? Belum, tikus kecil bilang dia ingin menamaiku naga putih bermata biru Tapi aku tidak berkulit putih Menurutku Cheng Long adalah nama yang bagus Longteng berbalik dan terus memikirkan nama untuk si Aosuai Muyu mengabaikan mereka berdua dan menjelaskan Saya menanam sejenis kayu di tubuh Gui Hongyu Saya menggunakannya untuk mengikutinya Sekarang, itu seharusnya ditemukan oleh salah satu pelindung sekte hantu Kalau begitu kamu harus ikut dengan kami Dengan ku di sini, Long Singyung tidak akan berani melakukan apapun padamu Selain itu, Penatualu dan Penatua Gui akan melindungi Longteng Setidaknya, Long Singyung tidak akan melakukan apapun padamu dalam perjalanan ke Pulau Iblis Kiao Sui menyarankan Muyu tidak berniat meminjam kekuatan Ras Iblis Dia sudah terbiasa sendirian Namun, mengingat dia tidak mengetahui rute spesifik dari Pulau Iblis Dia hanya bisa mengikuti di belakang orang-orang gerbang Iblis Karena Ras Iblis melakukan hal yang sama dengannya Maka dia dan Ras Iblis memang melakukan hal yang sama Jadi tidak ada yang perlu ditolak Oke, tapi izinkan saya mengatakan ini dulu Jika Long Singyung memiliki niat buruk, saya akan membunuhnya Meskipun budidaya Muyu tidak sebaik Long Singyung, dia adalah master formasi yang kuat Dengan Chaotik Yin dan Yang, dia juga merupakan master formasi siantian tanpa kekurangan apapun Dia pasti memiliki kekuatan untuk membunuh Long Singyung Kyaosue menganggu, saya mengerti Jika dia berani melakukan apapun pada Long Tang yang memiliki garis keturunan naga sejati Maka dia tidak bisa dimaafkan Dalam Ras Iblis, semakin tinggi garis keturunan naga sejati Semakin tinggi pula statusnya Meskipun Kyaosue bukan anggota Ras Iblis Dia memiliki status yang tinggi karena kemampuan istimewanya Dia akrab dengan aturan Ras Iblis 600 Muyu dan Kyaosue tidak kembali ke cangkang kura-kura Sebaliknya, mereka berbaring di karang dan menghitung bintang di langit Dari waktu ke waktu, mereka akan menolak nama acak yang diberikan Long Tang kepada mereka Setelah tidak bertemu selama lebih dari setahun, keduanya memiliki banyak hal untuk dibicarakan Itu seharusnya menjadi adegan yang mengharukan Tapi akan selalu ada seseorang yang merusak suasana dan bertindak sebagai pihak ketiga Ketika bos Lu dan kura-kura tua melihat bahwa Muyu dan Kyaosue belum kembali Mereka dengan cemas berlari mencari mereka Ketika mereka melihat Kyaosue dan Muyu sedang berbaring dan duduk Mereka merasa lega dan tidak pergi Apakah kalian berdua bosan? Apakah kamu akan melihatku melakukan sesuatu yang memalukan dengan Kyaosue? Muyu berkata dengan tidak sabar Kyaosue menendam Muyu dan tersipu Kita bisa memejamkan mata, kata bos Lu dan kura-kura tua dengan serius Cacing tanah besar, cepat bermain dengan mereka berdua Mereka akan membelikanmu permen, kata Siaosue Bagaimana denganmu? Long Tang bertanya Aku ingin melihat kakak Kyaosue dan Muyu melakukan sesuatu yang memalukan, kata Siaosue penuh harap Muyu langsung memusirnya Singkatnya, malam yang semula indah ini bercampur dengan sedikit kecanggungan Setelah dua potong klester kulit anjing ditambahkan ke dalam suasana harmonis Muyu tidak asing dengan kedua orang ini Bagaimanapun, dia telah berurusan dengan mereka selama beberapa bulan ketika dia berada di surga kedua Namun, mereka terus menatap Long Tang Seolah-olah mereka takut Long Tang akan meleleh atau semacamnya Hal ini membuat Long Tang merasa tidak nyaman Kedua orang ini juga monster tahap integrasi tubuh Jadi Muyu tidak bisa melakukan apapun pada mereka Segera, langit menjadi cerah Pada saat ini, Kyaosue tiba-tiba berkata Orang-orang dari gerbang neraka sedang bergerak Orang-orang dari gerbang neraka berada di sebuah teluk sekitar 10 li jauhnya dari sini Mereka tidak berani mendekat karena khawatir akan ketahuan oleh orang-orang dari gerbang neraka Pengendalian Kyaosue atas air laut adalah kahliannya Muyu duduk dan bertanya Apakah mereka bersiap untuk pergi ke laut Kyaosue mengangguk Sama seperti ketika Muyu berada di hutan, di mana pepohonan dalam jarak tertentu adalah matanya Laut dalam jarak 10 li juga merupakan mata Kyaosue Dia bisa mengamati setiap pergerakan orang-orang di gerbang neraka Saya tidak berani mengendalikan air terlalu jelas, kalau tidak mereka akan menyadarinya Namun, mereka sudah naik kapal dan berangkat, kata Kyaosue Setelah jeda singkat, dia dengan sengaja menambahkan, Gui Hongyu juga ada di antara mereka Dia baik-baik saja Muyu menyentuh dahinya dan merentangkan tangannya Aku tidak peduli Gui Hongyu ada di sini atau tidak, oke Baru saja, aura gatwut Gui Hongyu telah menghilang Jelas sekali, pelindung gerbang neraka telah menghancurkannya Kultivasi Gui Yeming tidak dapat diduga Tanpa keraputi leluhur, kita bukanlah lawannya Kita harus berhati-hati Kura-kura tua, suruh yang lain bersiap-siap Kita akan naik kapal, kata Bos Lu Jika mereka ingin pergi ke pulau itu, mereka tidak bisa terbang Mereka harus naik kapal Gui Yeming, raja hantu gerbang neraka adalah Gui Yeming Muyu tidak tahu nama orang ini Ya, kultivasi orang ini sangat kuat Saya khawatir kita belum tentu menjadi lawannya Jadi kita harus berhati-hati, kata Bos Lu hati-hati Muyu mengangguk Asura berkata bahwa Gui Yeming pergi ke pulau itu untuk sebuah rahasia Rahasia apa yang membuat Gui Yeming pergi ke sana secara pribadi Long Sing Yun dan yang lainnya telah berkemas dan datang Dia menatap dragon fin, yang melingkar di bahu Muyu Muyu kembali menatapnya dengan dingin Long Sing Yun tiba-tiba menunjukkan senyuman kejam Lalu melirik ke tempat lain Semuanya duduk di cangkangku Berhati-hatilah setiap saat Kera putih leluhur tidak ada di sini Jika kita ditemukan oleh Gui Yeming Kita akan mendapat masalah, kata penyutua dengan serius Lalu melemparkan cangkangnya ke laut Begitu cangkangnya menyentuh air Tiba-tiba panjangnya menjadi lebih dari 10 meter Bagian tengah cangkangnya agak cekum Sehingga memudahkan semua orang untuk duduk Semua orang berdiri di atas cangkang penyu tanpa ragu-ragu Kemudian, kura-kura tua juga berdiri di atasnya Kemudian, dia mengendalikan cangkang penyu dan berangkat Harus dikatakan bahwa cangkang kura-kura tua memang sangat stabil Berjalan di atasnya seperti berjalan di tanah datar Tanpa bekas gundukan Meskipun Raja Daemon Kera putih yang mabuk laut tidak ikut naik Kura-kura tua tetap melakukan perjalanan dengan sangat mantap Laut berbeda dengan daratan Bahkan beberapa setan tidak tahan dengan iklim laut Jadi demi kelancaran, sebagian besar iblis sudah familiar dengan air Tetapi sebagian besar iblis di dinasti Naga Azure adalah iblis terestrial Dengan kebijaksanaan spiritual Dan mereka semua adalah keturunan Naga Azure Pada saat ini, mereka kurang lebih memiliki garis keturunan Naga sejati Jadi meskipun mereka familiar dengan air Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di laut Ada enam setan dalam tahap pemutusan roh Salah satunya adalah Long Sing Yun Tiga lainnya adalah saudara ikan mas naga Satu adalah kura-kura naga Satu adalah iblis wanita Dan yang terakhir adalah kuda nil Kuda nil tidak memiliki garis keturunan Naga sejati Namun kekuatan adalah simbol identitas dan status di antara para iblis Jadi tidak ada yang meremehkannya Di antara iblis tahap fusion Selain Long Yeli, Bos Lu, dan Penyutua Ada juga Naga Buaya Bos Lu dan Penyutua memiliki budidaya tertinggi Diikuti oleh Naga Buaya Bos Lu dan Penyutua sudah terbiasa hidup di laut Jadi berlayar bukanlah masalah besar bagi mereka Sebenarnya, iblis lainnya tidak tinggal di laut Mereka hanya tahu cara berenang Kiao Sue duduk di depan Dia harus mengawasi orang-orang di gerbang neraka Agar tidak ketahuan oleh orang-orang di gerbang neraka Dia tidak bisa terlalu dekat Dia menjaga jarak sekitar 10 mil Mu Yu juga duduk bersamanya Keduanya menikmati angin laut bersama dan sesekali mengobrol Long Sing Yun memperhatikan mereka dari belakang Kiao Sue milikku Long Sing Yun sangat marah Kebenciannya pada Mu Yu telah mencapai puncaknya Long Sing Yun sangat cemburu ketika dia melihat tubuh naga sejati Long Teng yang sempurna Kecuali kepalanya, seluruh tubuhnya sangat mirip dengan naga sejati Namun, Long Teng adalah naga sejati yang utuh Dasar naga sombong Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melompat-lompat Long Sing Yun sangat marah Untuk menjadi naga sejati dan menjadi kaisar dinasti naga azure Dia telah bekerja keras Dia bahkan telah melakukan banyak hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata Oleh karena itu, Long Teng telah menjadi duri di sisinya Ini bukan pertama kalinya dia melahap garis keturunan untuk memperbaiki dirinya Di dinasti naga azure, persaingan antar klan naga sangat kejam Sangat sulit untuk menjadi naga sejati dengan mengandalkan garis keturunannya sendiri Karena mereka adalah bibrida, tidak peduli seberapa murni garis keturunan mereka Mereka tetap memiliki karakteristik binatang yao lainnya Tidak mungkin untuk menghindari hal ini Oleh karena itu, melahap garis keturunan menjadi jalan pintas bagi klan naga Metode ini dilarang keras oleh azure dragon monster king Namun, pemimpin klan naga tidak patuh Agar keturunan mereka memiliki garis keturunan naga sejati yang kuat Mereka diam-diam mencari monster yao yang lemah dengan garis keturunan yang sangat murni Mereka dengan paksa mengambil garis keturunan naga sejati dari tubuh mereka Dan menggabungkannya dengan milik mereka Namun, menggabungkan garis keturunan tidaklah mudah Ini sangat berisiko dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10% Meskipun mereka semua memiliki garis keturunan naga sejati Garis keturunan itu masih tercampur dengan garis keturunan monster yao lainnya Garis keturunan ini dapat dengan mudah menolak garis keturunannya sendiri Jika gagal, garis keturunan mereka sendiri akan hancur dan mereka akan kehilangan nyawa Long Sinyum tidak dilahirkan dengan 90% garis keturunan naga sejati Dia awalnya hanya punya 80% Dia hanya berhasil mencapai 90% dengan melahap garis keturunan dua binatang yao lainnya Kedua kalinya, dia hampir kehilangan nyawanya Karena itu, dia tidak berani melahapnya lagi Namun, dia tahu bahwa melahap garis keturunan Long Sinyum bukanlah masalah sama sekali Selama dia melahap Long Sinyum, dia pasti akan menjadi naga sejati Namun, Long Sinyum sepertinya memprovokasi dia Ia mengibaskan ekornya di depannya Long Sinyum sangat marah sampai dia mengertakkan gigi Muyu sudah merasakan permusuhan Long Sinyum Namun, dia tidak meminta Long Sinyum menahan diri Bagaimanapun, identitas Long Sinyum telah terungkap Tidak perlu bersembunyi Naga sejati memang naga sejati Jika naga sejati harus takut pada naga sejati Maka itu tidak bisa dimaafkan Bos Lu dan penyutua ada di kapal ini Long Sinyum tidak berani melakukan apapun Dia tidak cukup bodoh untuk menyerang Long Teng secara terbuka Beberapa hal harus dilakukan secara rahasia Tunggu, mereka berhenti Kiaosue tiba-tiba berkata Berhenti Penyutua dengan cepat menghentikan kapalnya Dan memandang Kiaosue dengan bingung Saat ini, hanya Kiaosue yang tahu apa yang dilakukan orang-orang dari gerbang neraka Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya Oleh karena itu, mereka hanya dapat mendengarkannya Entah kenapa mereka berhenti Sepertinya mereka sedang memukur arah angin laut Kata Kiaosue Arah angin laut Bagaimana mereka memukurnya? Kiaosue, jelaskan padaku Penyutua paling akrab dengan laut Namun, dia tidak dapat melihat situasi orang-orang dari gerbang neraka Oleh karena itu, dia tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan orang-orang dari gerbang neraka Namun, salah satu misi mereka adalah menentukan rute spesifik menuju pulau tersebut Oleh karena itu, mereka harus mengetahui pergerakan orang-orang dari gerbang neraka Lain kali, mereka bisa pergi sendiri Mereka menggunakan tali dengan lima benda berwarna merah darah yang mengambang di laut Saya tidak tahu apa itu Lalu, mereka mengeluarkan lonceng angin dan lentera yang diselimuti kabut hitam Setidaknya, menurut saya itu adalah lentera Mereka melihat matahari melalui lentera Sepertinya mereka sedang memukur posisi matahari Kiyosue menjelaskan untuk waktu yang lama Namun, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas karena tindakan orang-orang dari gerbang neraka sangat aneh Kiyosue menjelaskannya beberapa kali dan menambahkan berbagai detail Tetapi tidak ada yang mengerti Penyutua hanya bisa merasa cemas Kalau saja aku bisa melihat pergerakan orang-orang dari gerbang neraka Kata penyutua tak berdaya Terima kasih telah menonton!